Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Saat kita kembali ke ritual Dao, petinggi Frozen Moon Paradise akan memberimu hadiah. Raja Green Feather duduk dalam kehampaan. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menyelamatkan Qian Huan Yun. Aku hanya bisa mempublikasikan berita ini. Negara-negara besar tidak akan hanya menyaksikan murid-murid mereka dijual oleh Sekte Dewa Tertinggi. Ini semua adalah bagian dari rencana Su Fang. Itu adalah cara sempurna untuk menyelamatkan seseorang. Dia tidak perlu mengambil risiko, tapi dia juga bisa menyelamatkan Qian Huan Yun. Bang! Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari dalam pegunungan. Jelas sekali, para ahli yang tidak bisa mati dan yang tidak bisa dihancurkan saling bertarung. Saat guntur yang teredam menggelegar, listrik tiba-tiba mengalir melalui kedalaman hutan yang suram. Segala macam niat merobek dan membunuh-memenuhi tempat itu. Ayo pergi! Ribuan orang jenius dari berbagai kekuatan mengepung pegunungan di bawah pimpinan jenius masing-masing. Sekitar satu jam kemudian. Selama ini, pegunungan berada dalam kondisi yang menakutkan. Segala jenis kemampuan ilahi memenuhi interiornya. Desir! Beberapa tokoh dalam keadaan menyedihkan entah terluka parah atau setengah mati. Mereka berusaha melarikan diri. Adik-adik, yang terbaik adalah menangkap murid-murid Sekte Kembar Abadi dan Sekte Dewa Tertinggi Hidup-Hidup. Dengan begitu, kita bisa mengecam mereka. Kalian semua, serang dan selamatkan sesama muridmu. Sue King memerintahkan para ahli dari Sekte Penyegel Abadi. Suara mendesing. Pada saat yang hampir bersamaan, ribuan ahli dari puluhan kekuatan berbeda muncul di sekitar pegunungan, menyerang puluhan orang yang melarikan diri. Rasanya seperti pasukan besar sedang menindas sebuah desa kecil. Su Fang bahkan tidak perlu melakukan apapun. Para murid yang tidak bisa dihancurkan telah mengambil pujian. Su Fang terbang ke dalam hutan, dan beberapa murid lainnya juga terbang masuk. Ketika Su Fang tiba di hutan, dia terkejut. Dari luar terlihat seperti hutan, namun bagian dalamnya telah rata dengan tanah. Sejumlah besar monster merangkak keluar dari reruntuhan, mencabik-cabik mayat Sekte Abadi Kembar dan Sekte Dewa Tertinggi. Sebuah formasi. Begitu mereka memasuki kedalaman reruntuhan, para ahli dari negara-negara besar melihat formasi pertahanan. Segala sesuatu di sekitarnya telah hancur. Yang tersisa hanyalah formasi. Ketika mereka mendekati formasi, mereka menemukan ada formasi lain di dalamnya. Ini berarti formasi dalam sedang ditekan oleh formasi luar yang lebih kuat. Ada lusinan ahli dari Sekte Abadi Kembar dan Sekte Dewa Tertinggi di dalamnya. Mereka semua berada di alam kematian. Tidak ada satupun ahli yang tidak bisa dihancurkan yang hadir. Para ahli alam abadi seharusnya melarikan diri, tetapi menghadapi pengepungan ribuan kekuatan besar, tidak satupun dari mereka yang bisa hidup. Adapun ahli abadi dari Sekte Abadi Ganda dan Sekte Dewa Tertinggi, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka, tidak ada mayat, dan tidak ada ahli tiada taraf dari kekuatan lain. Agaknya, mereka sudah pergi setelah membunuh para pemimpin dua kekuatan besar. Ratusan pembangkit tenaga listrik mengepung formasi, dan beberapa pembangkit tenaga listrik alam abadi bergabung bersama untuk membentuk segel tangan. Pembangkit tenaga listrik menyerbu ke dalam formasi. Berhentilah melawan. Jika kamu menolak, kami akan menyempurnakanmu menjadi boneka. Sufang mendengar teriakan para ahli di depannya, tapi tidak ada gunanya. Para murid dari Sekte Abadi Ganda dan Sekte Dewa Tertinggi tampaknya sudah gila. Mereka ingin membunuh jalan keluarnya. Itu karena mereka tahu bahwa meskipun mereka menyerah melawan, mereka tidak akan mampu bertahan. Mereka mungkin juga berjuang untuk keluar. Kedua belah pihak sekali lagi bertarung dalam formasi. Dengan hadirnya para ahli alam abadi, para murid dari berbagai kekuatan besar tidak dapat dihentikan. Seolah-olah mereka berhasil melewati semua rintangan. Sufang memanfaatkan kesempatan itu untuk menuju ke tengah formasi mantra, di mana dia melihat lusinan wanita terperangkap dan mengerang lemah. Sufang melihat dua murid perempuan dari rumah penyegelan abadi. Salah satunya tak lain adalah Kian Huan Yun. Sosok Sufang berkedip-kedip, dan dia membuat gerakan menggenggam untuk menyeret mereka keluar. Apa? Itu kamu. Kian Huan Yun menjadi pucat karena ketakutan. Dia mengira seseorang telah menyerang, tetapi ketika dia melihat penampilan Sufang, dia menjadi santai. Setelah kita berpisah, aku tidak sengaja bertemu dengan sekte dewa tertinggi. Saat aku melihatmu dan kakak perempuan magang senior ini dipenjara oleh sekte kembar abadi, aku memberitahu semua rekan muridku. Pada akhirnya, pemimpin putra mahkota fraksi, Pangeran Sui, secara pribadi datang untuk menyelamatkanmu. Sufang membuka segel pada kedua wanita itu. Mereka berdua telah meminum pil obat yang menahan esensi kehidupan mereka, dan mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Saya benar-benar tidak beruntung. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan seorang murid perempuan dari sekte abadi kembar yang meminta bantuan saya. Pada akhirnya, mereka menyergap saya, kata Kian Huan Yun dengan marah. Kakak-kakak magang. Tiba-tiba, telinga Sufang bergerak-gerak. Dia mendengar suara yang membuat jantungnya berdetak kencang. Saudara-saudara magang senior, kalian dapat beristirahat di sini. Saudara-saudara magang senior lainnya dari sekte sudah ada di sini. Kalian tidak akan berada dalam bahaya apapun. Sufang terbang ke arah suara itu. Murid perempuan dengan Kian Huan Yun memandang dengan rasa ingin tahu. Adik magang junior Huan Yun, kekuatan murid bernama Fang Yue ini tak terduga. Lihat saja kecepatannya. Dia hampir berada di level yang sama denganmu. Dia jenius. Dulu aku meremehkannya. Ayo pergi. Kian Huan Yun meraih pergelangan tangannya dan pergi. Astaga. Sufang terbang melewati pusat formasi. Dia melihat beberapa murid perempuan yang dipenjara. Dia melambat dan melihat dua wanita bertopeng berjubah hitam melayang di depannya. Mereka saat ini sedang menyelamatkan salah satu wanita yang dipenjara. Melihat wanita itu, Sufang dengan bersemangat terbang dan berteriak, Mayer. Su, wanita itu mengangkat kepalanya karena terkejut. Itu adalah Xiao Mayer. Seorang murid bertopeng berjubah hitam tiba-tiba muncul. Dia sebenarnya adalah seorang ahli yang tidak bisa binasa. Berhenti. Meskipun Sufang terkejut dan cemas, dia tidak lupa untuk bersikap sopan. Dia adalah temanku. Kakak magang senior dari pavilion Suanfei ini adalah Fang Yue, murid dari sekte penyegel surgawi. Kamu adalah Fang Yue. Karena mereka tahu tentang Sufang, Sufang pasti telah memberitahu sekte penyegel surgawi. Kemudian kekuatan lain mengetahui hal itu. Para ahli pavilion Suanfei pasti memahami situasinya, jadi mereka tentu saja mengetahui tentangnya. Kakak-kakak magang, dia benar-benar temanku. Xiao Mayer telah diselamatkan oleh wanita kuat berjubah hitam lainnya. Dia telah membuka segelnya dan perlahan memulihkan energinya. Dia perlahan terbang. Sufang mengabaikan dua ahli abadi dari pavilion Suanfei. Mayer, kamu baik-baik saja. Aku sedikit terkejut, tapi aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka kamu akan menyelamatkanku lagi. Kamu sudah menyelamatkanku tiga kali sekarang. Xiao Mayer menganggup pada Sufang. Kita harus meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk memulihkan diri dengan baik. Salah satu pakar perempuan mengingatkan yang lain. Sufang segera membungkuh. Bolehkah aku pergi bersamamu? Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu Mayer, dan aku ingin menyusul. Pavilion Suanfei mu berada jauh di benua angin salju. Tanpa basis budidaya yang tidak dapat binasa, sulit untuk pergi ke sana. Tempat yang begitu jauh. Saya meminta kakak-kakak magang senior untuk membuat segalanya lebih mudah bagi kami. Pavilion Suanfei kami tidak memiliki murid laki-laki. Murid juga tidak dapat dengan mudah melakukan kontak dengan laki-laki luar. Salah satu murid bertopeng menolak tanpa perasaan. Kakak-kakak magang, buatlah segalanya lebih mudah bagi kami. Siao Mayer juga memohon dengan keras. Karena kamu adalah murid dari sekte penyegel surgawi dan juga telah membantu pavilion Suanfei kami menyelamatkan beberapa saudara perempuan magang, aku akan memberimu kesempatan ekstra. Namun kamu harus mampu mengimbanginya. Jika kamu bisa tidak, kalau begitu aku minta maaf. Ayo pergi. Pakar itu melambaikan tangannya, dan semburan ki yang dalam menyelimuti mereka bertiga. Itu seperti gumpalan asap saat melintas ke kanan. Derajat. Sayap awan api. Perasaan ilahinya meledak, dan metode penanaman mental dari ilusori flame cloud segera muncul di benak Sufang. Sepasang sayap api muncul di belakangnya, membawa Sufang seperti bintang di langit malam. Mereka hanya meninggalkan satu ekor saat mereka mengejar ke arah yang telah ditinggalkan oleh ahli dari pavilion Suanfei. Adik-adik magang, bukankah kamu mempersulit anak nakal itu? Bagaimana dia bisa mengejar kecepatan kita? Kita hampir mencapai puncak alam abadi. Pavilion Suanfei kami memiliki aturannya sendiri. Jika dia ingin bertemu dengan adik magang Junior Siao, dia harus mengikuti aturan kami. Mari kita lihat apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jurang itu sangat besar. Itu bukan hanya batang besar pohon roh labu surgawi. Dunia di bawahnya adalah ruang bawah tanah kompleks yang terdiri dari sejumlah besar ngarai, gunung, dan hutan. Sekelompok bayangan yang dalam berulang kali muncul dari hutan. Di dalam bayang-bayang yang dalam, itu adalah Xiao Meyer dan dua murid perempuan yang kuat dari pavilion Suanfei. Xiao Meyer menoleh ke belakang dengan cemas. Dia tidak tahu apakah Su Fang bisa menyusulnya. Adapun dua ahli dari pavilion Suanyu, mereka setenang awan dan angin, dan sedingin es. Dari sudut pandang mereka, ini hanyalah sebuah metode untuk menghadapi situasi tersebut. Mereka hanya tidak ingin Su Fang mengetahui markas rahasia mereka. Dengan cara ini, mereka juga bisa memberikan jalan keluar bagi Su Fang dan pavilion Suanfei. Seorang pakar wanita menghibur Xiao Meyer, adik magang junior Xiao, karena dia adalah seorang teman, maka jangan terlalu memikirkannya. Setiap murid perempuan pavilion Suanfei tidak akan jatuh cinta pada pria di dunia sekuler. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk mengembangkan metode penanaman mental sekte kami yang kuat. Menghadapi dua murid alam abadi, Xiao Meyer hanya berada di alam persatuan surgawi. Dia bahkan tidak bisa mencapai alam abadi. Dia tidak bisa menahan kekuatan yang dilepaskan oleh para murid alam abadi di dalam hatinya. Dengan gemetar ketakutan, dia menjawab, aku hanya memperlakukannya sebagai teman. Kita datang bersama dari hutan gelap ke benua Cakrawala Merah. Kuharap dia bisa mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi di sekte penyegel surgawi. Kami kebetulan datang ke benua Cakrawala Merah dari benua angin salju untuk melihat bagaimana kinerja berbagai kamar dagang. Kami tidak menyangka akan bertemu dengan murid biasa seperti Anda. Ini adalah takdir abadi antara Anda dan kami. Kami adalah murid alam abadi dan memiliki kualifikasi serta kemampuan untuk membawa Anda kembali ke benua angin salju. Dengan cara ini, Anda tidak perlu lagi tinggal di kamar dagang. Takdir abadi, inilah takdir antara kamu dan kami. Kali ini, kami berharap bisa mendapatkan laburoh. Kedua ahli wanita itu menghadapi murid biasa seperti Siaomeyer. Aura para ahli yang mereka pancarkan memang tak tertandingi. Sufang, ayo berpisah di sini. Kamu telah berhasil memasuki sekte penyegel surgawi, dan aku akan meraih takdir abadi ini dan pergi ke benua angin salju. Mata Siaomeyer diam-diam basah. Sebuah lembah tiba-tiba muncul di depan mereka. Di persimpangan beberapa lembah, tempat itu tampak biasa saja, tetapi seharusnya menjadi benteng sementara para murid perempuan pavilion Swan V di labu surgawi. Suara mendesing. Benar saja, beberapa murid perempuan terbang keluar dari lembah. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan kerudung diok menutupi wajah mereka. Kakak-kakak magang senior, kedua adik perempuan magang junior telah kembali. Lebih dari 30 murid perempuan berada di alam abadi, dan bahkan ada beberapa yang telah melampaui alam abadi. Di antara murid perempuan, seorang wanita berjubah putih salju berjalan mendekat. Wajahnya masih tertutup, dan ada bunga ungu di kepalanya. Meskipun penampilannya tidak terlihat, dari auranya dan matanya yang dalam dan cerdas, orang dapat melihat bahwa dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Senior magang saudara perempuan Wang, kami telah kembali. Kedua ahli wanita itu melindungi Siaumeir saat mereka terbang di depan wanita berjubah perak. Bagus sekali, tak satupun murid pavilion Swan V kita, meskipun mereka murid sementara, bisa jatuh ke tangan Sekte Dewa Tertinggi. Wanita bermarga Wang melirik Siaumeir. Pakar wanita yang berdiri di sebelah kiri Siaumeir dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, kakak-kakak magang, kami mendengar bahwa beberapa ahli dari Sekte Penyegel Surgawi telah datang. Mereka adalah orang-orang yang membunuh para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi dan dari Sekte Abadi Ganda. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyelamatkan adik magang junior. Sekarang setelah mereka datang, apakah kita masih bisa mendapatkan laburoh? Kelahiran laburoh tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada peluang. Wanita bermarga Wang tiba-tiba berbalik dan berhenti, menyebabkan semua ahli menjadi bingung. Mengapa ada seseorang yang mendekati kita? Kami sangat berhati-hati. Kedua ahli wanita yang melindungi Siaumeir bingung. Mungkinkah? Di sisi lain, Siaumeir mengungkapkan ekspresi tidak percaya. 232. Mungkinkah itu Fang Yue? Reaksi Siaumeir menyebabkan dua wanita alam abadi yang kuat terkejut. Wanita bermarga Wang itu mengerutkan kening. Siapa Fang Yue? Apa yang terjadi? Fang Yue adalah teman muridnya. Sebelum muridnya bergabung dengan sekte tersebut, muridnya mengenalnya di dunia sekuler. Kemudian, dia bergabung dengan sekte penyegel surgawi. Di depan wanita bermarga Wang, yang memiliki tingkat kultivasi yang tidak diketahui, Siaumeir tidak memiliki otonomi sedikitpun. Dia dengan patuh menjelaskan proses umum bagaimana dia bertemu Su Fang. Siapa yang tidak memiliki sedikit teman di dunia sekuler? Tetapi Anda harus ingat bahwa pavilion Suanfe kami berbeda dari sekte lain. Kami harus menghindari kontak dengan laki-laki. Metode penanaman mental sekte kami adalah menjernihkan hati dan mengurangi keinginan. Secara membabi buta mengunci dirimu di masa lalu tidak akan membiarkanmu mengejar jalan abadi. Siaumeir hanya bisa menganggupkan kepalanya dalam diam dan air mata kembali mengalir di matanya. Ci. Di atas hutan ngarai, sosok yang mengendarai pedang terbang muncul di depan lusinan ahli pavilion Suanfe dengan kecepatan yang sama seperti seorang kultifator alam abadi. Itu seperti seekor kelinci yang tiba di depan sekawanan serigala lapar. Kali ini, Su Fang adalah seekor kelinci. Pavilion Suanfe dipenuhi oleh para ahli alam abadi. Tentu saja, itu adalah sekelompok serigala yang ganas. Su Fang dengan tenang terbang dan menangkupkan tinjunya ke udara. Peri pavilion Suanfe, saya Fang Yue, murid dari sekte penyegel surgawi. Seorang ahli wanita berteriak, saya akan memberi Anda waktu yang setara dengan setengah dupa. Setelah waktunya habis, segera pergi. Waktu yang setara dengan setengah dupa telah dihabiskan untuk mengejarku. Kupikir aku akan bisa menyusul teman-temanku. Bisakah kamu memberiku waktu lagi? Waktu yang bernilai setengah dupa sudah cukup. Baiklah. Su Fang berkompromi. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ke bawah atap. Jika dia menghadapi musuh, dia tidak akan menundukkan kepalanya. Namun, pavilion Suanfe adalah sekte yang lurus dan bukan musuh. Terlebih lagi, Xiao Meyer adalah murid sekte mereka. Jika dia menyinggung orang-orang ini, bagaimana dia bisa berkultivasi? Fang Yue, pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Namun, yang tidak disangka Su Fang dan para wanita di sekitarnya adalah saat Su Fang berebut waktu, Xiao Meyer melontarkan penolakan yang sedingin musim dingin. Meyer, kamu telah dianiaya. Su Fang terkejut. Dia tidak mengerti, dia benar-benar tidak mengerti. Dia hanya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sekali dalam 10 tahun. Mengapa? Ekspresi Xiao Mei berubah. Dia seperti selir Xiao di masa lalu, dingin dan tanpa emosi. Anda dan saya sama-sama telah mencapai tujuan kita dan memasuki pavilion Suanfe dan sekte penyegel surgawi untuk berkultivasi. Kita harus memutuskan keinginan duniawi kita dan berjuang untuk dao surgawi. Saya tidak ingin terganggu oleh hal-hal ini. Baiklah, aku tidak menyangka kalau kamar dagang cabang sekte benua cakrawala merah akan mempunyai murid yang begitu menarik sepertimu. Wang tiba-tiba memuji Xiao Meyer dan kemudian memandang murid-murid lainnya. Kalian semua harus belajar dari murid ini dan fokus pada kultivasi. Sufang mengerutkan kening. Meyer, aku hanya ingin bertanya apakah kamu baik-baik saja dan apakah kultivasimu berjalan lancar. Jika kamu tidak senang, tinggalkan pavilion Suanfe. Aku tidak ingin berkata apa-apa lagi. Ayo pergi, kita akan tetap berteman di masa depan. Xiao Meyer sekali lagi menolak. Murid sekolah penyegel surgawi, jangan buang waktu lagi. Pergilah, atau aku akan melumpuhkan basis kultivasimu. Apakah kamu percaya padaku? Wanita bermarga uang itu akhirnya kehilangan kesabarannya. Saya bersedia. Sufang dengan tegas dan tegas berkata, kamu adalah eksistensi yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Kamu pastilah salah satu eselon atas pavilion Suanfe. Sedangkan bagiku, aku hanyalah murid panjang umur. Aku tahu batas kemampuanku sendiri, tetapi kamu berpikir kamu bisa mengendalikan nasibku sesukamu. Nasibku dikendalikan olehku, dan tidak ada orang lain yang bisa. Meyer, aku akan datang ke pavilion Suanfe untuk mencarimu. Kamu sangat kasar dan cuek. Wang tidak mengedipkan mata. Dia sepertinya terbiasa melihat orang lemah seperti Sufang melampiaskan omannya yang tak berdaya. Sebenarnya, itu sendiri adalah kinerja yang tidak kompeten. Di mata orang jenius sepertimu, di hadapan orang besar, orang sepertiku memang kasar dan cuek. Kalau begitu, aku orang yang seperti itu. Aku berani cuek. Aku akui aku lemah. Aku punya ini semacam keberanian. Pada titik ini, Sufang mengeluarkan tas kosong dan melemparkannya ke Si Ao Meyer. Ini adalah tanda ketulusan saya. Berkultivasi dengan benar di pavilion Suanfe. Jika Anda merasa dirugikan, pergi saja. Kamu tidak akan merasa dirugikan di sekteku. Pakar wanita lainnya sama sekali tidak peduli dengan tas kosong Sufang. Berapa banyak pil asal murni umur panjang yang dapat diambil oleh seorang penggarap alam panjang umur. Hari ini aku lemah, tetapi di masa depan, hatiku akan lebih tinggi dari langit. Aku memiliki keberanian untuk menerobos semua bahaya. Hebat! Aku juga berharap pavilion Suanfe akan memperlakukan teman-temanku dengan baik. Astaga! Sufang menggunakan langkah ilahi penguasa dan melewati hutan, menghilang di ujung lain ngarai. Langkah ilahi penguasa adalah salah satu dari tujuh kemampuan ilahi terhebat di sekolah penyegelan surgawi. Hanya murid abadi yang dapat mempelajarinya. Beberapa ahli wanita mengakui kemampuan ilahi Sufang. Bocah itu benar-benar sombong. Coba saya lihat berapa banyak harta karun yang ada di dalam tas kosong itu. Lelucon yang luar biasa. Harta karun apa yang ada di sana? Dua ahli wanita yang melindungi Siao Meyer mengambil tas itu darinya dan mengaktifkannya di depan semua orang. Beberapa ahli memisahkan indera ketuhanan mereka dan melihat tas itu. Indera ilahi mereka perlahan memasuki tas. Di tengahnya melayang dua kuali pil. Di sekitar kuali ada beberapa item encantet tingkat tinggi. Di sekitar item encantet tingkat tinggi, ada juga tiga bunga berbeda. Bunga abadi. Sufang telah memperoleh total empat bunga abadi. Salah satunya telah diringkas oleh ahli dao iblis, dan dia memberikan tiga lainnya kepada Siao Meyer. Di bawah bunga abadi, terdapat pil yuan murni dengan umur panjang yang menakjubkan, keabadian, dan tidak dapat dihancurkan, serta semua jenis baturoh. Bahkan seorang kultifator alam abadi puncak akan merasa sulit untuk memiliki kekayaan seperti itu. Hanya tiga bunga abadi, dua kuali pil, dan beberapa item encantet bermutu tinggi adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh ahli alam abadi yang memiliki kualifikasi untuk dimiliki. Belum lagi ada begitu banyak pil asal murni. Para murid perempuan alam abadi di sekitarnya terkejut dan iri. Di saat yang sama, mereka merasa malu, seperti baru saja ditampar mukanya. Mereka juga bertanya bagaimana seorang murid di lapisan pertama alam abadi bisa memiliki begitu banyak harta yang mengejutkan. Ayo pergi. Ekspresi murid Wang sedikit berubah. Dia mengangkat tangannya, dan penghalang menyelimuti semua orang. Mereka menghilang dari lembah. Meir, aku akan mencarimu. Setelah melewati banyak lembah, mereka memasuki hutan lebat. Di depan mereka ada pohon roh labu surgawi. Namun, Su Fang masih memikirkan Xiao Meir. Dia jelas tentang situasinya. Dia hanyalah murid sementara. Jika dia memiliki kekuatan yang besar, maka hari ini akan menjadi akhir yang berbeda. Fang Yue kembali. Di dalam lapisan hutan, ketika Su Fang terbang, dua ahli muncul dari kegelapan. Salah satu dari mereka membawa Su Fang ke kedalaman hutan, dan dia segera melihat sejumlah besar murid sekte penyegel surgawi. Kali ini, Su Fang menunjukkan wajahnya. Para murid di sini tidak lagi memperlakukannya sebagai tokoh kecil. Su Fang. Hua Daoying tiba-tiba berjalan mendekat. Su Fang awalnya ingin pergi menemui Kian Hua Nyun, tetapi ketika dia melihat Hua Daoying berjalan mendekat, dia berpikir sejenak dan menangkupkan tinjunya. Salam, magang senior saudara Hua. Hua Daoying melambaikan tangannya dan memanggil Su Fang ke tempat di mana tidak ada orang lain. Dia berkata, saya datang menemui Anda karena saudara magang senior, Su Eking. Mungkinkah itu, dia telah berjaga-jaga terhadap serangan Hua Daoying, tapi dia tidak menyangka hal itu ada hubungannya dengan Su Eking. Penampilanmu di sekte ini tidaklah buruk. Kamu berada di peringkat kedua dalam peringkat fana. Ketika kamu mencapai surga abadi tinggi, kamu akan menjadi seorang jenius. Magang senior saudara Su Eking sangat memikirkanmu, jadi dia langsung memberimu tempat untuk bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota. Bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota. Itu adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh murid-murid lain. Begitu kamu bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota, tidak ada seorang pun di sekte ini yang bisa menentangmu. Terlebih lagi, di belakang perkumpulan Putra Mahkota adalah Pangeran Su E. Tidak perlu memperkenalkannya, baru saja magang senior saudara Su Eking akan mencapai alam mati. Perkumpulan Putra Mahkota sangat kuat dalam sekte penyegel surgawi. Aku juga bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota ketika aku mencapai peringkat bumi. Sekarang, kamu juga punya kesempatan. Saya akan berpikir tentang hal ini. Apakah kamu perlu memikirkannya? Hua Daoying berasumsi bahwa dengan menawarkan perkumpulan Putra Mahkota sebagai umpan, serta murid live from forever, Su Fang akan langsung setuju. Tapi dia salah. Mata Hua Daoying berkedip karena marah. Jangan terlalu bersyukur, tidak sembarang orang bisa bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota. Kamu beruntung diberi tempat. Karena umpannya gagal, dia kini mengancam. Itulah wajah sebenarnya dari perkumpulan Putra Mahkota. Sekte melarang pembentukan kelompok untuk keuntungan pribadi, kata Su Fang. Saya akan berpikir tentang hal ini. Hah. Hua Daoying bergerak kabur, meninggalkan jejak amarah. Dengan pergi, itu berarti Su Fang telah menyinggung musuh sebenarnya di Sekte Penyegel Surgawi, Perkumpulan Putra Mahkota. Song Changsheng, Yan Qi, menunggangi pedang, dan semua musuh lain dari Sekte Penyegel Surgawi tidak pernah menjadi musuh sejati bagi Su Fang. Paling-paling, mereka adalah ancaman. Namun perkumpulan Putra Mahkota berbeda. Mereka adalah buaya besar di Sekte Penyegel Surgawi. Menyinggung mereka seperti menyinggung monster raksasa. Anda bisa berpura-pura beradab, kata Raja Greenfeeder. Setuju saja untuk bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota. Ada banyak tipe orang, kata Hua Daoying. Su Fang tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika aku bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota, aku akan menyinggung dua perkumpulan lainnya. Aku akan tetap netral. Itu hal terbaik yang harus dilakukan. Aku tidak perlu menundukkan kepalaku ke mereka. Su Fang berangkat mencari Kian Huan Yun. Di hutan yang berbeda. Bagaimana hasilnya, kakak Hua? Begitu Hua Daoying tiba, Yan Changluo dan murid-murid kematian lainnya mengelilinginya. Jika Fang Yue Bajingan itu setuju untuk bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota, bagaimana aku bisa membalas dendam. Kamu akan mendapat kesempatan, kata Hua Daoying dengan gigi terkatuk. Fang Yue adalah orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Yan Changluo, segera serang dia. Jika dia tidak bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota, maka dia adalah musuh kita. Dulu, aku tidak terlalu memikirkan dia. Tapi sekarang segalanya berbeda. Jika dia berani meremehkan perkumpulan Putra Mahkota, maka itu bukan hanya kamu. Hehehe, aku akan membuat pengaturan yang diperlukan. Yang Changluo dan murid-murid kematian lainnya terbang. Hua Daoying pergi ke tengah hutan, di mana sebuah pintu muncul. Ketika dia masuk, dia melihat Sue King duduk sendirian di udara. Kakak senior Sue, kamu menyuruhku merekrut Fang Yue, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan perkumpulan Putra Mahkota. Dia ingin bergabung dengan dua perkumpulan lainnya. Hua Daoying mengepalkan tangannya dengan marah. Sue King tersenyum dingin. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Peringkat kedua di peringkat Fana adalah seorang jenius. Dia bisa bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota. Karena itu, dia adalah temanku atau musuhku. Aku sudah mengirim orang untuk melakukan itu. Siapapun yang menyinggung perkumpulan Putra Mahkota akan mati. Kakak senior, kami pasti akan membantumu mendapatkan labu roh. Jika kita mendapatkan labu roh, aku akan menerima pujiannya. Sekte juga akan memberiku labu benih yang akan membantuku menerobos ke alam abadi. Sue King sangat percaya diri. Selama aku menerobos ke alam kekal, aku akan menjadi anggota sejati eselon atas dari sekte penyegel abadi. Pada saat itu, akan lebih mudah bagiku untuk mengendalikanmu. Kami pasti akan bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota. Hua Daoying memanfaatkan kesempatan ini untuk menyanjung Sue King. Seolah-olah dia sudah bisa melihat jalan terang menantinya. 233. Su Fang dan Kian Huan Yun mengobrol sebentar. Setelah masalah ini, Kian Huan Yun memandang Su Fang dari sudut pandang baru. Sebelum masalah ini, Kian Huan Yun adalah orang yang angkuh dan sombong yang telah berkultivasi di surga abadi tinggi sebagai murid kematian. Adapun Su Fang, dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Dia tidak pernah membayangkan Su Fang lah yang akan menyelamatkannya. Su Fang bahkan bertukar kata dengan pakar keluarga Cheng Lang. Ice Moon Paradise telah kehilangan beberapa murid dalam pertarungan memperebutkan labu roh ini. Setelah itu, Su Fang menemukan alasan untuk meninggalkan benteng sekte penyegel abadi. Begitu dia melangkah keluar, tiga orang lainnya mengikuti di belakangnya. Karena aku menyinggung Hua Daoying, fraksi Putra Mahkota tidak akan melepaskanku. Dan sepertinya Yan Chang Luo juga anggota fraksi Putra Mahkota. Mungkin Raja Petir tak tertandingi Zhang Yunfei dari Gunung Lightning Chas juga ada hubungannya dengan mereka. Su Fang sudah lama merasakan beberapa pasang mata menatapnya. Dia bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa mereka berasal dari fraksi Putra Mahkota. Kemudian dia memastikan bahwa itu adalah Yan Chang Luo. Bagus. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya dan diam-diam menghubungi Luan Mo. Aku harus menemukan tempat di mana aku bisa membunuh Yan Chang Luo. Dengan begitu, fraksi Putra Mahkota tidak akan bisa melacaknya kembali padaku. Setelah meninggalkan pegunungan, Su Fang langsung menuju pohon roh Labu Surgawi. Sesampainya di depan pohon roh, Su Fang memasuki lubang pohon lainnya. Yan Chang Luo dan dua ahli kematian juga memasuki lubang pohon setelah beberapa nafas. Bagian dalam pohon masih dipenuhi dedaunan. Su Fang merasakan kehadiran Iblis Ki. Itu pastinya adalah Iblis Pohon. Jadi dia memimpin Yan Chang Luo dan yang lainnya ke tempat persembunyian Iblis Pohon. Kita hampir sampai. Kakak Yan, ini adalah tempat yang berbahaya. Setelah kita membunuh Fang Yue, kita bisa memberikan mayatnya kepada Iblis Pohon. Dengan begitu, Iblis Pohonlah yang akan membunuhnya, dan mereka menang. Tidak ada hubungannya dengan kita. Ketiga ahli itu mengejar Long Chen. Salah satu dari mereka menyarankan kepada Yan Chang Luo agar mereka segera membunuh Su Fang. Sebenarnya, mereka ingin membagi harta Su Fang setelah membunuhnya. SWOSH. Mereka bertiga berpencar dan membentuk pengepungan, ingin menjebak Su Fang di ruang Pohon Roh ini. Bagus. Setan Pohon, kamu akan mendapat makanan enak. Su Fang terbang dengan kecepatan normal. Ada sejumlah besar setan Pohon bersembunyi di sekitarnya. Membunuh. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari depan. Jadi kamu akhirnya sampai di sini. Su Fang mengendalikan pedang terbang itu dan melemparkan beberapa pedang ki ke daun anggur di sekitarnya. Desir. Yan Chang Luo dan dua ahli lainnya membentuk formasi pembunuhan berbentuk segitiga. Mereka muncul pada saat yang sama dan melepaskan gerakan membunuh mereka. Dari daun anggur di kedua sisi, akar yang menakjubkan menyembul, seperti cakar iblis, menyerang Su Fang dan yang lainnya. Yan Chang Luan dari Dao-Dao adalah naga-naga sebagai Fang. Fangs Fang panjang, panjang, panjang. Fang, harta karunmu, sebagai panjang, 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 untuk mati. Yan Chang Luo, aku sudah lama menunggumu. Su Fang melepaskan api rohnya dan membakar tentakel iblis pohon itu menjadi abu. Haha, tunggu apa lagi? Apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu sengaja datang ke sini untuk menunggu kami membunuhmu? Itulah yang ku maksud. Namun, bukan kamu yang akan membunuhku, melainkan aku yang akan membunuhmu. Yan Chang Luo, sejujurnya, Yan Qi memang dibunuh oleh temanku Dao-Huliang. Jangan ambil balas dendam pada temanku. Dia bahkan tidak ada. Jika kamu ingin balas dendam, temui aku. Kalau begitu kamu mendekati kematian, kamu hanya berada di tahap pertama alam abadi. Bahkan jika kamu adalah seseorang yang lebih kuat darimu, kekuatanmu hanya berada di antara alam abadi dan alam abadi. Sedangkan bagiku, aku-aku sudah menembus tahap ke-10 alam abadi. Jika aku membunuhmu, aku akan menjadi ahli alam abadi. Selanjutnya, harta karunmu adalah milikku. Cakar ilahi naga langit. Yan Chang Luo meraung. Dia tidak tahan dengan ekspresi percaya diri Su Fang. Tangannya mencakar, dan dua cakar emas sepanjang 30 meter mengembun di udara. Rasanya seperti cakar naga sungguhan. Ini adalah kekuatan ahli alam abadi puncak. Segel Disintegrasi Iblis Surgawi. Menghadapi serangan yang jauh lebih kuat darinya, Su Fang hanya punya dua pilihan. Melarikan diri atau mengambil harta karun untuk dilawan. Namun, Su Fang memilih untuk menggunakan kekuatan magis jalan iblis yang besar. Itu adalah segel disintegrasi iblis dari buku iblis surgawi. Ini adalah kekuatan magis aneh yang menyerang jiwa dan roh primordial. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Inti emas yang menyegel iblis Ki muncul di dantian Su Fang. Setelah mengaktifkannya, tubuh Su Fang meledak dengan Ki iblis dalam jumlah yang mencengangkan. Tubuh Su Fang mulai bangkit dengan jumlah Ki iblis yang mencengangkan. Iblis, kekuatan jalur iblis. Yan Chang Luo sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Deng dengungan-dengungan. Api iblis yang terbakar, dengan kepala Su Fang sebagai pusat gravitasinya, tiba-tiba menyembur keluar seperti awan gelap api iblis, seperti air terjun, berguling ke arah Yan Chang Luo. Aku akan menghancurkanmu. Yan Chang Luo benar-benar mengambil pedang besar, dan itu adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Bersama dengan cakar ilahi naga langit, cetakan cakar besar menyambar pedang dewa, dan cahaya pedang yang menakjubkan meledak. Cetakan cakar itu mengendalikan cahaya pedang untuk menebas api iblis hitam yang melonjak. Wuz! Kekuatan perpaduan senjata magis dan kekuatan magis sungguh menakutkan. Itu membelah api iblis hitam dari segel disintegrasi iblis menjadi beberapa bagian, tapi itu tidak bisa sepenuhnya menghancurkan api iblis hitam itu. Setelah Su Fang melepaskan lebih banyak iblis Ki, api iblis hitam mulai menyatu lagi, Yan Chang Luo mendorong kekuatannya hingga ekstrim, mengayunkan pedangnya, dan bersama dengan cakar ilahi naga langit, cahaya pedang sekali lagi membelah dan menghancurkan api iblis hitam. Luan Mo, bunuh dua murid lainnya dulu. Meskipun aku tidak bisa membunuh Yan Chang Luo, aku bisa menggunakan kekuatan magis untuk menjebaknya. Dia tidak bisa menyakitiku untuk saat ini. Su Fang diam-diam menyampaikan kehendak ilahinya. Sayangnya, Fang Yue, kamu benar-benar jenius. Tidak heran kamu bisa menyebabkan kehebohan dalam ujian 100 tahun, dan sekarang kamu berada diurutan kedua dalam daftar peringkat fana. Jika budidayamu telah mencapai alam mayat hidup, aku tidak akan bisa membunuhmu hari ini, tapi kamu hanya seorang kultifator alam panjang umur. Bahkan dengan kekuatan jalan iblis, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Cahaya pedang jatuh dengan suara mendesing. Seperti kayu bakar raksasa yang membelah, ia membelah api iblis hitam berulang kali dengan kekuatan yang besar. Meskipun Yan Chang Luo takut dengan kekuatan jalan iblis, dia tahu bahwa jarak antara dia dan Su Fang terlalu besar. Dia masih mendapat keuntungan. Terlebih lagi, ahli lapisan kesepuluh mayat hidup tidak bisa membunuh semut lapisan pertama abadi. Menguasai. Suara mendesing. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari sisi daun anggur, memegang dua kepala di tangannya. Mereka adalah dua murid mayat hidup yang mengikuti Yan Chang Luo. Ahli jalur iblis alam mati. Ketika Yan Chang Luo melihat Luan Mo dan auranya, dia sangat ketakutan. Dia meraih pedangnya, berbalik, dan melarikan diri dengan pedang terbangnya. Membelanjakan. Luan Mo sangat kuat. Setelah menyatu dengan darah iblis sejati, dia bisa bertarung melawan beberapa ahli realem pik undet. Yan Chang Luo, ahli lapisan kesepuluh mayat hidup, masih ingin melarikan diri. Api iblis menyala, dan Luan Mo menghalangi jalan Yan Chang Luo. Yan Chang Luo melompat ketakutan. Melihat kepala temannya yang berdarah, dia buru-buru berbalik, hanya untuk melihat api iblis hitam Su Fang di belakangnya. Yan Chang Luo seperti semut di wajan panas. Fang Yue, kamu bibit keji. Kamu benar-benar berkolusi dengan jalan iblis. Jika sekte itu tahu, kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Biarkan aku pergi, dan aku akan berpura-pura semua ini tidak terjadi. Melepaskanmu. Bukankah sebelumnya kamu ingin membunuhku? Jika aku benar-benar melepaskanmu, kamu akan segera meminta bantuan dari fraksi Putra Mahkota dan kemudian kembali untuk membunuhku, kan? Aku bisa menjadi saudara angkat bersamamu. Kamu dan aku adalah saudara angkat, jadi kamu bisa mempercayai ketulusanku. Saudara angkat, Hua Daoying dan Zhang Yunfei dari Gunung Lightning Chas adalah saudara angkat, tapi mereka benar-benar bersaudara. Hua Daoying hanya ingin memanfaatkannya. Benarkan. Bagaimana kamu tahu tentang Zhang Yunfei? Apakah kamu tidak mencari orang yang membunuh Zhang Yunfei? Orang itu ada tepat di depanmu, tapi kamu buta. Tidak mungkin. Kamu terlihat berbeda. Yan Chang Luo terkejut. Dia memandang Su Fang sekali lagi. Meskipun kami menduga yang membunuh Zhang Yunfei adalah master formasi, bagaimana mungkin kamu? Kamu hanya berada di alam persatuan surgawi saat itu. Basis kultifasiku lebih tinggi dari Zhang Yunfei, tapi aku bukan tandingannya. Dia memiliki pedang gigi guntur. Anda tidak bisa membunuh Zhang Yunfei. Itulah sebabnya Yan Chang Luo tidak percaya bahwa Su Fang lah yang membunuh Zhang Yunfei. Tampaknya hal-hal yang tidak dapat dia lakukan, Su Fang, seorang kultifator alam persatuan surga pada saat itu, juga tidak dapat melakukannya. Su Fang menganggup pada luanmu. Itulah kebenarannya. Yan Chang Luo, hari-hari baikmu telah berakhir. Kamu selalu ingin membunuhku. Jika Dewa Surga Wifu tidak menghentikanmu, kamu mungkin sudah membunuhku. Di sekte penyegelan abadi. Dewa Surga Wifu, Fang Yue, jika aku, Yan Chang Luo, tidak mati kali ini, aku akan menggunakan kekuatan perkumpulan putra mahkota untuk menghancurkanmu. Mati. Yan Chang Luo tiba-tiba menyalakan api kehidupan yang menakjubkan. Mengacungkan pedang artefak magis bermutu tinggi, dia menyerang Su Fang seperti singa yang marah, menebas dengan pedangnya. Membelanjakan. Mengabaikan api hitam, Yan Chang Luo langsung menyerang ke depan. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan jalur iblis. Kekuatan ini mengoyak, menghentikan, dan menekan kesadaran dan jiwanya. Rasanya seperti dia menderita penyakit serius. Dia tidak memiliki sedikitpun vitalitas. Dewa Api Gajah. Meski begitu, Yan Chang Luo masih harus berusaha keras untuk keluar. Dia bukan tandingan Luan Mo. Satu-satunya kesempatannya adalah membunuh Su Fang. Tapi dia salah. Pedangnya dan kekuatan tingkat ke-10 yang abadi memaksa kembali api hitam itu. Saat pedangnya hendak membelah Su Fang menjadi dua, nyala api tiba-tiba keluar dari mata Su Fang. Mengaum. Bayangan api mengguncang udara dan langsung berubah menjadi Dewa Api Gajah. Dentang. Pedang itu menyerang Gajah Dewa Api, namun Gajah Dewa Api bukanlah artefak encantet dingin yang menunggu pedang itu menyerang tubuhnya. Sebaliknya, ia menggunakan belalainya untuk menyerang pedang. Iblis hijau, api sejati. Gajah Dewa Api berbicara. Ketika belalainya menghalangi pedang, ia membuka mulutnya untuk memuntahkan api yang sebenarnya. datang ke arahnya, dia akhirnya putus asa. Hijau? Api sejati iblis hijau. Itu adalah kemampuan ilahi yang bahkan para murid tingkat ke-10 yang tak mati tidak bisa kembangkan. Suara mendesing. Api sejati menyerang Yan Chang Luo, menyebabkan dia terbakar di dalam api sejati. Gajah Dewa Api terus memuntahkan api sejati, membakar Yan Chang Luo hingga dia menjatuhkan pedang di tangannya. Dia berjuang tak berdaya seperti manusia, menjerit kesakitan. Melahap. Luan Mo menyerang. Yan Chang Luo hanya melintas, dan seluruh tubuhnya berubah Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik jalur iblis. Ayo pergi. Membunuh murid tingkat ke-10 yang abadi bukanlah masalah kecil. Su Fang segera menyedot Green Vientru Fire dan Flame God Elephant. Pada saat yang sama, dia terbang keluar dari ruang ini bersama Luan Mo. Desir. Desir. Setelah mereka berdua pergi, monster pohon di sekitarnya tanpa ampun melilit tulang Yan Chang Luo, serta mayat dua murid lainnya, dengan rakus mengambil makanan. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, sesosok manusia terbang perlahan. Itu bukanlah tubuh fisik, tapi kesadaran ilahi. Dia tiba di tempat di mana monster pohon sedang makan sendirian. Dia menatapki darah di bawah. Aneh. Api sejati iblis hijau. Itu adalah aura api sejati iblis hijau. Sosok manusia itu benar-benar merasakan aura Green Vientru Fire. Mungkinkah banyak orang dari sekte diam-diam datang ke sini untuk bertarung demi laburoh? Seorang murid yang bisa mengendalikan api sejati iblis hijau tidak bisa menjadi semut di bawah alam abadi. Sosok manusia itu terdiam sesaat, seolah ingin mencari informasi lebih lanjut. Namun, dia tidak menemukan apapun pada akhirnya. Dia menoleh ke belakang dan berkata, teman-teman muridku ada di sini. Sosok manusia berubah menjadi bayangan dan menghilang ke udara. 234. Pada saat ini, kelompok ahli alam abadi Hua Daoying terbang ke ruang pohon roh. Ketika mereka mencium bau darah dan melihat Ki tertinggal dalam pertempuran, mereka tahu bahwa Yang Chang Luo dan dua lainnya telah meninggal. Di mana Fang Yue, apakah pohon itu menyerang Yang Chang Luo dan dua lainnya dan membunuhnya? Hua Daoying masih bisa merasakan Ki Yan Chang Luo dan dua lainnya. Dia yakin mereka telah mati di sini. Dia tahu bahwa mereka bertiga datang untuk membunuh Su Fang, tetapi dia tidak melihat mayat Su Fang. Beberapa meter jauhnya, di sela-sela akar. Luan Mo, kamu melakukannya dengan baik lagi. Dua sosok melintas di hutan anggur. Su Fang segera berubah menjadi wajah asing dan menatap Luan Mo. Dengan adanya orang ini, selama dia bukan goblin besar yang tiada taranya atau ahli alam abadi, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya di wilayah Labu Surgawi. Inilah yang harus aku lakukan. Guru, Sekte Pemuja Iblis telah mengirimkan banyak ahli kali ini, serta sebagian besar pasukan benua Raja Iblis. Beberapa dari mereka bahkan adalah ahli alam abadi. Ku dengar bahwa seratus Sekte Iblis menyelamatkan A Iblis tak tertandingi yang ditekan di sini, dan Sekte Iblis lain di sekitar benua Nimbus Merah juga datang ke sini untuk merebut Labu Roh. Informasi yang Anda peroleh sangat penting bagi saya. Apakah ada hal lain? Saya mendengar bahwa ada juga ahli dari dunia lain yang bersembunyi di wilayah Labu Surgawi, menunggu Labu Roh muncul. Mereka ingin merebut Labu Roh dan Air Roh. Kedua harta itu unik di dunia Zuotian. Depara pembudidaya dari dunia kecil lainnya semuanya mendambakan kedua harta itu, tetapi mereka tidak akan berhasil. Ini adalah dunia Zuotian. Bagaimana mungkin kekuatan dunia Zuotian bersedia membiarkan orang luar merebut sumber daya di sini? Terakhir kali, aku merusak kesepakatan antara Sekte Abadi Kembar dan Sekte Dewa Tertinggi. Apakah kedua kekuatan itu melakukan sesuatu? Jalan Iblis juga sangat menyadari masalah jalan benar yang mengelilingi dan membunuh Sekte Dewa Tertinggi dan Sekte Abadi Ganda. Sebagian besar penggarap Sekte Abadi Ganda dan Sekte Dewa Tertinggi telah terbunuh, tetapi ada masih sedikit orang yang berhasil melarikan diri. Guru, berbicara tentang ini, saya khawatir Anda akan diawasi oleh Sekte Dewa Tertinggi di masa depan, karena sekarang semua orang tahu bahwa Anda lah yang memberitahu berbagai kekuatan besar dari Sekte Dewa Tertinggi. Apa yang bisa dilakukan Sekte Dewa Tertinggi terhadapku? Terakhir kali di reruntuhan Sekte Roh, aku sudah melepaskan semua kepura-pura terhadap Sekte Dewa Tertinggi. Sekte Dewa Tertinggi telah lama menjadi musuhku. Metode terbaik Sekte Dewa Tertinggi adalah memberikan hadiah pada Kepala Tuhan dan mencantumkan namamu di daftar pencarian kematian. Kemudian mereka akan membiarkan orang lain membunuh Tuhan, dan yang harus mereka lakukan hanyalah mengeluarkan piliyuan murni untuk membalas dendam. Titik, Tuhan, jangan marah. Di mata mereka, Tuhan bukanlah ancaman. Kembalilah ke Sekte Pemuja Iblis dulu. Jika Sekte Pemuja Iblis ingin mendapatkan harta karun yang besar, beritahu aku terlebih dahulu. Aku perlu mengumpulkan lebih banyak harta. Ya, bawahan ini akan pergi. Luan Devil membungkuk, lalu menjelma menjadi untayan api iblis yang melesat ke luar dimensi. Aku akhirnya menyingkirkan Yang Chang Luo. Sekarang, hanya ada sedikit orang di rumah penyegelan abadi yang memiliki dendam kematian padaku. Kelanceng tidak banyak berarti, tapi masih ada songki. Lagi pula, aku melumpuhkan lengannya. Tapi itu bukan dendam mematikan. Ketika saatnya tiba, aku bisa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan dendamku dengan songki. Selain orang-orang yang menginginkan hartaku, perkumpulan putra mahkota tidak akan membiarkanku lolos. Titik, Hua Daoying pasti akan menghubungkan kematian Yang Chang Luo denganku. Setelah berpikir sejenak, dia terbang keluar dari dunia akar. Setelah meninggalkan jurang dunia bumi, dia terbang ke dunia labu surga. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan banyak petani. Kemunculan labu roh telah menarik lebih dari 10 ribu pembudidaya. Lebih dari 10 ribu kultifator datang dari seluruh dunia surga. Bahkan ada kultifator dari dunia lain. Setelah kembali ke tanah, Su Fang terbang 100 mil jauhnya dan menemukan hutan. Dia membentuk formasi roh dan memanggil 13 golem kristal api dan 35 budak, dan menyuruh mereka menyergap di sekitarnya. Terakhir kali di reruntuhan sekter roh, aku membeli 4 tungku pil. Kali ini, aku memberikan 2 pada meyer. Dengan itu, dia akan bisa mendapatkan pijakan di pavilion Suanfe. Setelah misi labu roh selesai, saya harus membeli tungku pil baru. Tungku tersebut tidak boleh kelas menengah, tetapi kelas tinggi. Hanya dengan begitu saya dapat menyempurnakan pil penguat yang setelah menyelesaikan persiapannya, Su Fang melepaskan seni jari 100 titik akupuntur. Dia melepaskan kekuatan meridian yang dan roh sihir Faletki untuk menerobos ke tahap surga keabadian kedua. Ternyata, dia telah meninggalkan dunia labu surga untuk mencapai tahap keabadian surga yang kedua. Alam keabadian sangat berbeda. Kekuatan hidup di tubuhnya seperti sungai yang megah, mengalir di tubuhnya. Umur seorang kultifator alam keabadian dengan mudah telah melampaui seribu tahun. Mudah bagi mereka untuk hidup lebih dari seribu tahun. Dengan segala jenis sumber daya, beberapa ribu tahun bukanlah masalah. Gambar ilahi jadeanulus, satu bersamaku, satu bersama sekte pedang terate hijau di dunia hutan, dan satu lagi kemungkinan besar ada di suatu sudut dunia langit atau di tangan seorang kultifator. Ini adalah sebuah artefak dao, kapan kesempatan datang kepadaku. Menerobos ke tahap surga keabadian kedua bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Selama proses tersebut, keinginan spiritual Sufang juga memperhatikan aspek lain dari tubuhnya. Harta Dharma Sufang pertama kali memikirkan gambar ilahi jadeanulus. Melihatnya dengan cermat, dia benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah artefak dao. Artefak dao yang melampaui pagoda enam jalan suan huang pernah memungkinkan sekte roh mendapatkan pijakan di dunia surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun pada akhirnya, artefak itu masih dihancurkan oleh sekte pedang terate hijau. Artefak dao ini adalah raja harta sihir di dunia kecil. Jika dia bisa mendapatkan dua liontin giok lainnya, dia bisa memulihkan artefak dao ini. Di mana liontin giok ketiga, Sufang sangat ingin mendapatkan artefak dao. Nak, bukankah kamu sangat berani? Tanya Raja Bulu Hijau tiba-tiba. Biarpun aku berani, itu tergantung kondisinya. Selama kamu mendapatkan sebagian besar harta karun tiada taranya, kamu akan dapat merasakan lokasi bagian terakhir. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah langsung ke dunia hutan dan ambil gambar ilahi jade anulus dari green sekte pedang teratai. Dengan begitu, kamu akan bisa merasakan batu giok ketiga. Senior, tidak peduli betapa beraninya aku, aku tidak akan berani memiliki gagasan apapun tentang sekte pedang terate hijau. Karena sekte pedang terate hijau dapat menghancurkan sekte roh yang kuat, aku khawatir kekuatan mereka sudah berada di atas penyegelan abadi. Sekte, hanya Raja Bulu Hijau yang bisa memberikan ide seperti itu. Meskipun tindakan Sufang selalu berbeda dari yang lain, tetap ada batasannya. Untuk Big Goblin yang tak tertandingi seperti Green Feather King, hanya ada hal yang tidak berani dia lakukan. Tidak ada yang tidak berani dia rencanakan. Sekte pedang terate hijau secara alami lebih kuat daripada sekte penyegel abadi. Namun, sekte penyegel abadi masih memiliki dasar. Saya rasa sekte pedang terate hijau adalah eksistensi yang terhubung ke dunia besar. Jika tidak, mereka tidak akan mampu untuk mendominasi dunia kecil. He he, jika kamu punya nyali, ambillah gambar ilahi jade anulus dari sekte pedang terate hijau, kata Raja Bulu Hijau sambil tertawa. Su Fang mengabaikannya. Apakah ini sebuah lelucon? Gambar ilahi jade anulus adalah item dao. Tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Saya sudah memiliki harta sihir yang kuat, serta pagoda 6 jalan Suan Huang. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan gambar ilahi jade anulus, tidak masalah. Terlebih lagi, Junior mengincar sesuatu yang lain. Gambar ilahi jade anulus berada di urutan kedua. Oh. Raja Bulu Hijau juga penasaran dengan apa yang direncanakan Su Fang. Fragmen Roda Cerah Kaisar Manusia, Su Fang tersenyum, dan matanya penuh gairah. Bukankah ada senjata ajaib yang tidak layak disebut jika dibandingkan dengan dunia? Raja ini benar-benar meremehkanmu. Katanya kau terlalu pengecut dan tidak berani mengambil citra ilahi jade anulus dari sekte pedang terate hijau. Jadi tujuanmu adalah dunia kaisar manusia. Roda Cerah Kaisar Manusia adalah benda dao, tapi jika dibandingkan bagi Roda Cerah Kaisar Manusia, itu bukan apa-apa. Roda Cerah Kaisar Manusia juga merupakan benda dao. Itu adalah benda ajaib yang digunakan untuk membuka dan menyatu dengan Roda Cerah Kaisar Manusia. Saat ini, banyak dunia kecil yang memiliki pecahan dari Roda Cerah Kaisar Manusia Roda Cerah. Setelah semua pecahannya muncul, para ahli dari dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya akan pergi ke Roda Cerah Kaisar Manusia. Setelah pulih, mereka semua akan memperebutkannya. Senior, saat aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku akan mulai membuka segel 10 ribu dewa di tubuhmu dan mengeluarkan pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia. Lalu aku akan pergi ke dunia kecil yang luas untuk menemukannya pecahan lainnya. Tidak masalah. Raja ini tidak menginginkan Roda Cerah Kaisar Manusia. Selama benda itu ada di dalam tubuh Raja ini, itu adalah bom waktu. Jika kamu menginginkannya, Raja ini akan memberikannya kepadamu. Raja bulu hijau sangat murah hati. Fragmen Roda Cerah Kaisar Manusia bukanlah miliknya sejak awal. Ci! Semburan energi tiba-tiba melonjak di ruang roh yang meridian dan ungu ki Dharma miliknya. Divine Sense-nya kembali ke posisi semula, dan dia menggunakan seni jari seratus titik akupuntur untuk memberikan dampak besar terakhir. Peng! Akhirnya terobosan pun selesai. Gelombang kekuatan terakhir mulai menyapu seluruh tubuhnya. Su Fang memandu kekuatan ini untuk menyerang meridian yang pertama, meridian yang kedua yang terbentuk, roh ki Dharma ungu, dan celah ilahi. Energi di luar tubuh Su Fang terbagi menjadi dua lapisan. Ini berarti Su Fang telah memasuki lapisan kedua alam abadi saat ini. Kotoran di placenta keluar dari pori-porinya dan meresap ke dalam jubah daoisnya. Segera, mereka membentuk partikel. Kekuatan sihir dan kekuatan spiritual menyatu, secara aktif menyerap energi spiritual langit dan bumi. Itu menyatu dengan armor ilahi janin daging, membentuk armor ilahi kokoh yang menyatu dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Proses terobosan tidak ada hubungannya dengan dantiannya. Kekuatan promosi dan energi spiritual alami tubuhnya secara otomatis membentuk tiga ruang energi dengan bukaan ilahi, roh ki Dharma ungu, dan yang meridian sebagai ruang energi utama. Asap putih keluar dari atas kepalanya, dan kulit di permukaan tubuhnya agak kering. Pemandangan ini seperti ular besar yang berganti kulit. Itu berlangsung selama setengah bulan. Setelah promosi, Su Fang menelan banyak energi. Dia juga menggunakan gudarah manusia untuk menyerap esensi darah mayat hidup dari beberapa kultifator alam mati untuk melengkapi budidaya fisiknya. Energi yang murni terbakar, mendorong vitalitas dalam tubuhnya melonjak tanpa henti. Saya merasa yang meridian kedua tampaknya memiliki aura kesuksesan besar. Jika yang meridian kedua berhasil dipadatkan, kekuatan saya akan berlipat ganda, dan saya dapat memadukan energi yang murni dua kali lebih banyak. Budidaya utama adalah transformasi sembilan yang sembilan dan yang meridian kedua. Awan api ilusi, buku iblis surgawi, dan gerbang penyegel surgawi semuanya terutama digunakan untuk membantu budidaya. Mereka semua menggunakan energi yang sebagai intinya, dan pada akhirnya akan digabungkan oleh Su Fang. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menggunakan identitas lain untuk mencari harta karun di domain labu surgawi. Saya dapat mencoba keberuntungan saya dengan labu spiritual, tetapi saya sangat yakin dengan air spiritual dari domain. Luan Mo, aku bisa menekan sekte pemujaan iblis dan ahli jalur iblis lainnya. Aku juga bisa mendapatkan lebih banyak budak iblis, terutama budak alam mati, yang bisa membantuku menyempurnakan pil afrodisiak alam mati. Pemurnian pil harus dilakukan dengan cepat. Jika dia punya lebih banyak pil, dia bisa menjualnya dan menukarnya dengan segala jenis sumber daya yang dia inginkan. Suara mendesing. Satu bulan kemudian, Su Fang memanggil kembali semua budak dan orang-orang kristal api. Setelah menyatu dengan labu spiritual awan api untuk sementara waktu, roh primordial pedangki di dalam tidak lagi takut pada Su Fang seperti sebelumnya. Dia meninggalkan permukaan dan kembali ke domain labu surgawi. Ketika dia kembali ke dunia bawah tanah, dia melihat banyak kultifator. Ada para penggarap dari semua lapisan masyarakat, dan mereka yang dilihatnya semuanya adalah para penggarap abadi dan mayat hidup. Bahkan ada beberapa kultifator penggabungan surgawi. Saudaraku, apakah kamu punya pil esensi murni? Saya bisa membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Su Fang hendak terbang ke pohon roh labu surgawi ketika beberapa petani menghentikannya. 235. Dia menatap orang-orang ini. Mereka semua adalah penggarap abadi dan bisa dianggap kuat di sini. Terluka. Su Fang memiliki tubuh fisik yang sempurna. Dengan landasan seperti itu, ia sedikit banyak bisa merasakan aura tubuh seorang kultifator ketika ia melangkah ke dalam kultifasi. Dia menemukan bahwa pihak lain tidak terluka sama sekali. Su Fang menolaknya. Setelah mereka pergi, dia sengaja melepaskan kemampuannya untuk mendengarkan apa yang mereka katakan setelah mereka pergi. Semakin banyak kultifator yang datang dari domain Tianhu, dan jumlah orang yang terluka semakin meningkat dari hari ke hari. Sekarang, pil esensi murni adalah komoditas panas. Bagaimana kita bisa beruntung mendapatkan laburo? Kita harus melakukannya ambil kesempatan ini untuk menjual kembali pil esensi murni dan mendapat untung kecil. Iya, tapi sayang sekali domain Tianhu adalah tanah tandus. Butuh waktu hampir dua bulan untuk keluar dan membeli pilnya kembali. Jika kita bolak-balik, kita mungkin akan melewatkan kelahiran laburo. Pada saat itu jika kita mendapatkan pilnya, para penggarapnya akan pergi. Sebelum lahirnya laburo, permintaan akan pil esensi murni sangat mencengangkan. Setelah selesai, kami hanya bisa pergi. Mereka berdiskusi secara pribadi, tetapi isi percakapan mereka tidak luput dari telinga Sufang. Saya sedang memikirkan cara untuk menjual pil impotensi. Tampaknya kelahiran laburo memberi saya platform untuk menjual pil impotensi terlebih dahulu. Sufang tidak terburu-buru untuk merebut laburo. Faktanya, dia tidak yakin bisa mendapatkan harta karun yang tiada taranya itu. Daripada itu, dia sebaiknya menjual pil impotensi di tangannya terlebih dahulu. Silakan tunggu beberapa saat. Sufang menyusul dan menghentikan mereka, mengatakan bahwa dia memiliki sejenis pil impotensi yang baru saja disempurnakan oleh temannya. Itu bisa meningkatkan yang ki dan membantu pemulihan energi kehidupan. Mereka sangat ragu karena belum pernah ada yang mendengar tentang pil impotensi. Sufang menjual sebagian kepada para petani dengan setengah harga pil esensi murni. Kemudian, ia berinisiatif berdagang dengan para petani yang terluka. Sebagian besar petani sangat berhati-hati. Satu orang akan membeli paling banyak lusinan pil, atau bahkan beberapa. Mereka harus menguji kekuatan obat dari pil tersebut terlebih dahulu. Setelah berdagang dengan hampir seribu orang, Sufang menunggu bisnis datang. Dia sangat yakin dengan kekuatan obat dari pil impotensi. Beberapa hari kemudian, seperti yang diharapkan, pelanggan yang kembali datang kembali gelombang demi gelombang. Kali ini, ini bukan transaksi beberapa pil. Itu adalah transaksi ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu pil. Hanya dalam satu atau dua hari, Sufang telah menjual seratus ribu pil impotensi. Saat ini, semakin banyak petani yang mengetahui tentang pil impotensi. Lagi pula, para kultifator yang datang ke batas tiamat jarang datang sendirian. Mereka datang dengan teman atau memiliki kekuasaan. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus, dan pil afrodisiak tiba-tiba menjadi terkenal. Untungnya, dalam dua tahun terakhir, saya sudah meminta empat komandan bekerja dengan pelayan mereka untuk memurnikan ratusan ribu pil peningkat keabadian. Itu cukup untuk dijual. Saya perlu membuat Iblis Luan menangkap beberapa budak yang tidak dapat binasa. Dengan budak yang tidak dapat binasa, saya dapat meminta mereka untuk menyempurnakan pil afrodisiak dengan kualitas yang tidak dapat binasa. Bisnis berjalan baik, dan jumlah transaksi tetap setiap hari. Selama periode ini, Sufang juga terus mengawasi para kultifator yang membeli ramuan tersebut dan menanyakan tentang situasi di jurang alam bumi. Saat ini belum ada kabar tentang kelahiran Laburoh. Kaulah yang menjual pil afrodisiak. Pada hari ini, tiba-tiba dua orang datang. Mereka tampak seperti kultifator kematian biasa, tetapi Sufang merasakan jejak aura Iblis dari aura mereka. Pembudidaya Setan. Melihat para penggarap Iblis menderita kerugian besar di batas Tiangot, mereka berdua membeli 10 ribu pil peningkat keabadian dari Sufang dan pergi dengan tenang. Tuan, apakah Anda masih memiliki pil peningkat keabadian lagi? Selama periode ini, beberapa orang datang untuk membeli ramuan. Pada saat ini, saat transaksi selesai, seorang pemuda tiba-tiba mendatangi Sufang. Ketika Sufang mendengar suara itu, dia merasa suara itu familiar. Saat dia mendongak, napasnya tiba-tiba berhenti. Yun Fuxin. Di depannya ada seorang pemuda berjubah biru biasa. Dia terlihat biasa saja, dan dia tidak memiliki tanda yang mewakili kekuatan besar. Namun, Sufang mengenali penampilan orang ini sebagai Yun Fuxin, yang pernah dia temui selama uji coba 100 tahun. Orang ini juga terkenal di daftar penjamret kehidupan. Dia sebenarnya berani datang ke batas tiangot. Apakah dia tidak takut para ahli dalam daftar penjamret kehidupan akan menemukannya dan menyerangnya? Mungkinkah tubuh desolatenya memungkinkan dia memiliki sarana penyelamat nyawa? Yun Fuxin tentu saja tidak mengenali Sufang. Dia adalah wajah baru dan asing. Singkatnya, Yun Fuxin adalah orang terpenting di sekte penyegel abadi. Posisinya sama dengan murid yang mulia dao, melampaui Yan Cai Feng dan yang lainnya. Basis budidayanya juga meningkat dengan sangat cepat. Saat Anda melihatnya terakhir kali, dia seharusnya berada di puncak alam panjang umur. Sekarang, dia berada di lapisan kelima abadi. Dalam beberapa dekade terakhir, ia telah mengembangkan beberapa lapisan. Dibandingkan denganmu, dia tidak jauh lebih buruk. Saya khawatir tidak banyak orang seperti dia di sekte penyegel abadi. Berapa tahun telah berlalu sejak uji coba 100 tahun? Yun Fuxin sebenarnya telah memasuki lapisan kelima alam abadi dari puncak alam panjang umur. Kecepatan macam apa ini? Ini adalah alam abadi, bukan alam persatuan surgawi. Ini adalah teror dari badan desolate. Su Fang merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia melirik Yun Fuxin, menenangkan diri, dan tersenyum tipis. Aku masih punya beberapa pil peningkat keabadian. Berapa banyak yang kamu inginkan? 10.000 Yun Fuxin mengulurkan jarinya. Su Fang membentuk segel dan mengeluarkan kantong kosong, menyerahkannya kepada Yun Fuxin. Setelah Yun Fuxin menghitung, dia juga mengeluarkan kantong kosong. Pil peningkat keabadianmu tidak buruk. Pil ini setara dengan pil asal murni. Bahkan, pil tersebut bahkan lebih luar biasa. Terutama dalam hal yang ki, nilainya lebih tinggi daripada pil asal murni. Hanya dengan menjualnya dalam pil tersebut di kota-kota besar, bisakah kamu membuka pasar? Saya juga merencanakan ini. Terima kasih atas pengingatnya. Su Fang menangkupkan tinjunya. Jarang sekali menemukan pil yang luar biasa dan istimewa seperti itu. Sebaiknya pil tersebut tidak dikuburkan. Yun Fuxin menganggup dan pergi. Orang yang menarik. Selanjutnya, Su Fang bertemu banyak murid dari sekte penyegel surgawi, serta sekte bintang Ziwei. Labu roh akan segera lahir. Baru saja, seseorang melihat uap air roh merembes keluar dari mata air roh kering di jurang alam bumi. Apakah begitu? Labu roh akan segera lahir. Tiba-tiba, para penggarap yang beristirahat di sekitar mulai menyebarkan berita bahwa Labu roh akan segera lahir. Su Fang menjual pil peningkat keabadiannya yang terakhir dan segera mengikuti kerumunan itu ke pohon roh Labu Surgawi. Ketika dia tiba di pohon roh Labu Surgawi, dia menemukan ada beberapa perubahan pada pohon itu. Beberapa daunnya memancarkan kis spiritual yang mengejutkan, dan beberapa orang bahkan pergi memetik daun tersebut. Anak kecil, labu roh mungkin akan lahir dalam sepuluh hari ke depan. Selama waktu ini, air roh alam bumi akan datang dari lembah, hutan, dan sungai mata air roh. Ini adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan air roh alam bumi, kata Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau pernah datang ke sini untuk merebut labu roh, jadi dia pasti mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Jadi air roh dari alam bumi akan keluar terlebih dahulu sebelum labu roh perlahan-lahan lahir. Setelah memastikan hal ini, Su Fang melangkah ke atas pedang terbangnya dan mengikuti kerumunan orang tersebut ke dalam jurang alam bumi. Pada saat ini, sejumlah besar pembudidaya sedang memasuki jurang maut. Itu seperti manusia yang pergi ke pasar pada tahun baru. Setidaknya ada puluhan ribu petani yang terbang. Kebanyakan dari mereka berasal dari kekuatan kecil atau petani nakal. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang menyembunyikan kekuatan dan identitasnya. Di jurang alam bumi, kerumunan petani mulai terbang ke berbagai arah. Ada banyak lembah dan hutan di jurang yang memiliki sungai mata air roh. Raja ini mengetahui tentang sungai mata air roh yang sangat kuno. Raja Bulu Hijau sekali lagi menunjukkan jalan bagi Su Fang. Dia terbang menjauh dari kerumunan, melewati banyak hutan dan lembah untuk sampai di dunia luas di belakang pohon roh labu surgawi. Dan di beberapa tempat, dia dapat dengan jelas melihat akar pohon roh labu surgawi. Setelah melewati pegunungan dan lembah, dimanapun ada akar pohon roh labu surgawi, akan ada sungai mata air roh. Dia memasuki pegunungan yang luas. Ada beberapa pembudidaya di sekitar yang diam-diam mencari sungai mata air roh. Di bawah bimbingan Raja Bulu Hijau, Su Fang menemukan parit alami jauh di dalam pegunungan. Dia segera melihat akar yang sangat kokoh dari pohon roh labu surgawi. Setelah sepuluh ribu tahun, bekas luka di akar ini sudah sembuh. Anak kecil, bukalah lubang besar di akarnya. Sebentar lagi, kau akan melihat bentuk air roh dari alam bumi. Green Feather King memberinya beberapa poin penting lagi. Su Fang membuka lubang di akarnya lalu mundur. Dia mengeluarkan botol giyok dan menunggu. Setelah menunggu sekitar setengah hari, kabut mengejutkan tiba-tiba terbentuk di pintu masuk gua akar pohon. Kabut kemudian berubah menjadi kelembapan dan menyerap lebih banyak kelembapan dari kedalaman parit alami dan tanah yang tumbuh di atas akar pohon. Ini hampir siap. Raja bulu hijau tampak lebih cemas daripada Su Fang. Setelah beberapa saat, untayan air roh setebal jari mulai mengalir keluar dari kelembapan yang kental. Air roh dari alam bumi. Mengaktifkan botol giyok, kekuatan isap yang kuat keluar, dan sisa air roh disedot ke dalam botol giyok. Senior, air roh dari alam bumi ini bagus. Apalagi memurnikan pil, menciumnya saja sudah membuatku merasa segar. Air roh dari alam bumi tidak harus digunakan untuk memurnikan pil atau memelihara laburoh. Su Fang memeriksa air roh alam bumi dan menemukan penemuan yang mengejutkan. Tentu saja, ini sangat berguna bagi ras monster. Dapat digunakan untuk membersihkan sum-sum mereka, naik ke bentuk manusia, atau melewati kesengsaraan besar. Budi daya ras monster berbeda dengan ras manusia. Mereka perlu menjalani waktu transformasi dan lagi. Setiap transformasi membutuhkan sejumlah besar sumber daya yang berharga. Jalan iblis dan para kultifator manusia sering menggunakannya untuk memurnikan pil. Adapun kekuatan besar, mereka terutama menggunakannya untuk memelihara laburoh. Dengan air roh dari alam bumi, mereka bisa memelihara laburoh dalam jumlah besar seperti laburoh flamplut, jawab Raja Bulu Hijau. Oh, kenapa air roh hanya ada sedikit? Saat ini, air roh telah berubah menjadi tetesan. Air roh alam bumi tidak selalu tersedia. Kadang banyak, kadang sedikit. Mungkin karena pohon roh labu surgawi perlu mengumpulkan energi. Jangan khawatir, tunggu saja dengan sabar. Raja Bulu Hijau mengisyaratkan bahwa tidak perlu terburu-buru. Suara mendesing. Tiba-tiba, Su Fang mendengar sesuatu di telinganya. Dia segera menghindar ke belakang dan melihat ledakan di tebing sebelah kanannya. Kemudian seekor goblin besar dengan mata merah darah dan hidung bengkok muncul. Goblin besar memandang Su Fang seolah dia adalah sepotong daging gemuk. Seorang manusia sampai di sini lebih dulu. Raja Bulu Hijau dengan dingin berteriak, tekan dia dan jadikan dia Komandan Junior. Kekuatannya tidak buruk, dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Lintah, tapi dia jauh lebih kuat daripada Raja Macan Terbang dan Komandan Junior lainnya. Dengan baik, hidung bengkok big goblin melambaikan tangannya dan dengan paksa memindahkan batu setinggi 30 meter dari tebing. Menggunakan ki iblisnya, ia menghantam Su Fang. Petapa kekacauan purba. Menggunakan virek lutwing semiliknya, Su Fang melompat dan menghindari batu besar itu. Adapun iblis besar, ia memuntahkan ki iblis dan menginjaknya, melontarkan serangan petir yang mengerikan ke arah Su Fang. Namun, Su Fang hanya melepaskan cermin merah. Goblin besar tidak menganggap serius Su Fang. Bahkan jika ada 10 ribu kultifator alam abadi tingkat pertama, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Namun, big goblin hanya terbang beberapa meter sebelum ditutupi oleh cahaya merah yang dipancarkan oleh primordial Chaos Sage. Suatu saat dia sombong, tapi di detik berikutnya dia menjadi pengecut. Berperilakulah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi komandan juniorku. Jika kamu tidak mendengarkan perintahku, aku akan membunuhmu hidup-hidup. Big goblin mengaktifkan segel, dan bayangan pagoda muncul. Big goblin tersedot ke dalam pintu pagoda. Saat ia masuk, mata big goblin dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Sepertinya ia tidak mengerti mengapa, dengan kekuatannya, ia ditekan oleh manusia segera setelah ia keluar. 236 Dia tidak hanya mendapatkan air roh alam bumi, tapi dia juga telah menekan goblin besar. Sekarang, Su Fang mempunyai 6 komandan junior di tangannya. Hanya 6 komandan junior, satu lapisan pagoda 6 jalan Suanhuang dapat menampung 100 ribu komandan junior. Berdengung Akar pohon roh tiba-tiba berguncang bersama tanah. Keributan kali ini terlalu hebat. Tampaknya sejumlah besar air roh alam bumi akan segera lahir. Mengaktifkan botol giyok, suara keran air yang mengalir bisa terdengar. Setelah itu, air roh alam bumi seukuran kepalan tangan menyembur keluar dari udara lembab. Terlalu mengejutkan. Keributan labu roh kali ini terlalu mengejutkan. Mungkin akan ada 5 atau lebih labu roh. Dulu, hanya akan ada 3 labu roh. Bocah, ini adalah peluang besar. Dengan begitu banyak labu roh yang muncul, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda bisa pergi ke dunia luar dan menggunakan labu roh. Ini adalah harta spiritual surga dan bumi. Ia dapat berkembang tanpa batas. Raja Bulu Hijau sangat ingin meninggalkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Suara mendesing. Sufang masih berpikir bahwa kesempatan ini benar-benar ada di pihaknya. Dia menjaga Spirit Spring sendirian. Siapa sangka 10 petani tiba-tiba terbang? Mereka semua menyembunyikan identitas mereka. Mereka semua adalah eksistensi alam abadi atau abadi. Menurut peta, memang ada mata air roh di sini. Seseorang datang lebih dulu. Hanya ada satu orang. Bunuh dia. Salah satu ahli alam abadi menatap Sufang. Hanya ada satu kata di matanya. Membunuh. Banyak sekali ahlinya. Sufang memikirkannya dan segera menghindar. Air roh alam bumi jatuh seperti hujan ke dasar parit. Dia segera mengaktifkan pagoda 6 Jalur Hitam Kuning segera setelah dia memasuki lapisan lembab. Menguasai. Selain Raja Lintah dan Goblin besar, 5 Komandan Junior muncul di samping Sufang. Kekuatanmu dekat dengan alam kekal. Aku akan membentuk formasi gajah jiwa delapan asal. Kamu bisa memikat para ahli itu ke dalam formasi. Aku akan menekan mereka satu per satu. Bagaimana bisa satu orang bertarung dengan begitu banyak ahli untuk mendapatkan air roh alam bumi? Jika mereka hanya memiliki formasi, bahkan 5 Komandan Junior tidak akan mampu menghadapi begitu banyak ahli. Lagi pula, ada beberapa tokoh dikdaya abadi. 5 Komandan Junior mematuhi perintah dan menyerbu ke udara lembab. Mereka bentrok dengan para ahli yang mengejar mereka, menyebabkan mereka mundur ketakutan. Mereka tidak menyangka Big Goblin ada di sini. Setelah segel tangan terbentuk, delapan manusia batu kristal api terbang keluar, dan Dewa Api Gajah juga muncul. Kemudian, sejumlah besar rune formasi muncul. Di bawah kekuatan ledakan segel tangan Sufang, rune meledak satu demi satu, membentuk persona formasi. Gajah Dewa Api membawa delapan manusia batu kristal api ke dalam pesonanya. Dengan lambayan tangannya, seluruh penghalang memasuki lapisan kelembapan dan secara alami menyatu dengan kelembapan. Keluarlah, budak. Pesonanya tersembunyi di lapisan lembab. Sufang melayang di atas penghalang, menyerap energi spiritual alami di udara lembab. Faktanya, udara lembab ini adalah intisari yang dibentuk oleh pohon roh labu surgawi. Menguasai. 35 budak terbang keluar dari ruang kuning yang mendalam pada saat yang bersamaan. Sufang memberi mereka masing-masing sebuah tanda. Ambil rune formasi dan bekerja sama dengan delapan manusia batu kristal api untuk menekan musuh. Jika kamu bertemu dengan tokoh dikdaya abadi, mintalah dewa api gajah untuk menekan mereka. Lebih baik jika kamu menangkap mereka hidup-hidup. Dengan begitu, kamu dapat memurnikannya menjadi budak untuk aku gunakan. Ya Tuhan. Para budak mengambil rune formasi dan terbang ke arah yang berbeda. Dengan formasi gajah jiwa delapan asal, 35 budak, delapan manusia batu kristal api, dan gajah dewa api yang sangat kuat, bahkan jika pembangkit tenaga listrik abadi memasuki formasi, mereka hanya akan ditekan. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka tidak akan bisa mengancam Sufang. Formasi gajah jiwa delapan asal, 35 budak, dan 5 komandan junior selain Raja Lintah. Ini adalah kekuatan terkuat Sufang. Itu juga merupakan fondasinya di dunia kultivasi. Untuk memurnikan pil penguat yang dalam jumlah besar, dia harus mendapatkan air roh alam bumi dalam jumlah besar. Komandan junior, dengarkan, pimpin para penggarap itu ke dalam formasi gajah jiwa delapan asal. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Sufang telah menyiapkan segalanya. Dia kemudian memberi perintah kepada lima komandan junior. Sufang meninggalkan formasi gajah jiwa delapan asal. 35 budak tidak lagi berada di bawah kendalinya. Saat dia pergi, dia melihat salah satu komandan junior bertindak seolah-olah dia telah dikalahkan, menyebabkan empat petani mengejarnya. Pada akhirnya, bagaimana para penggarap itu bisa mengetahui bahwa musuh mereka adalah seorang penggarap yang mengetahui formasi tak tertandingi dari sekte roh dari 30 ribu tahun yang lalu. Dia melewati lapisan kelembapan dan sampai di atas akar. Kenapa ada lebih banyak pembudidaya yang berebut air roh alam bumi? Dalam waktu sesingkat itu, ada lebih dari 40 kultifator yang bertarung satu sama lain di bawah, merebut air spiritual dari alam bumi. Mungkin ada beberapa kelompok orang, dan ada lebih dari selusin penggarap alam abadi. Namun, tidak ada satupun penggarap alam abadi yang mencapai tingkat tinggi. Meskipun ada beberapa penggarap alam abadi, hanya ada sedikit penggarap yang telah mencapai tingkat ke-6 ke atas. Hanya kekuatan besar yang bisa membina para pembudidaya pada tingkat itu. Itu karena mereka punya yayasan. Ada cukup banyak orang yang mengetahui tentang mata air roh ini 10 ribu tahun yang lalu. Kebanyakan dari mereka seharusnya sudah mati. Tapi sebelum mereka mati, mereka seharusnya meninggalkan peta tempat ini. Raja Bulu Hijau juga keluar dari ruang Suanhuang. Su Fang terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Dengan banyaknya pembangkit tenaga listrik abadi di sini, aku tidak bisa merebut air roh alam bumi. Dan bahkan jika aku melakukannya, itu hanya sedikit. Aku harus membayar harga yang mahal. Raja Bulu Hijau punya ide. Dengan Komandan Junior menarik perhatian para penggarap yang berebut air roh alam bumi dan menggunakan formasi untuk menekan mereka, air roh alam bumi yang mereka peroleh akan menjadi milikmu. Cepat dan suruh Luan Mo datang membantu. Dengan kekuatannya, dia pasti akan menekan semua orang di sini. Luan Mo. Itu benar. Dengan ahli seperti itu di sini, mata air roh ini akan menjadi miliknya. Ledakan. Pada saat ini, tebing di sisi kiri parit surgawi tiba-tiba berguncang. Batuan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan demonik Ki Hijau melonjak seperti banteng liar. Big Goblin bukanlah Big Goblin biasa. Raja Lintah dan Raja Bulu Hijau sedang menatap ke bawah. Raja Lintah melihat Ki Iblis Hijau itu dan buru-buru berkata, Tuhan, itu adalah keturunan Katak Abadi. Kekuatannya telah melampaui tingkat keabadian manusia. Kalau begitu kita hanya bisa menyerah pada tempat ini. Katak Abadi adalah bos mutlak dari dunia labu surgawi ini. Bahkan di seluruh dunia Zuotian, dia adalah eksistensi puncak. Mereka tidak mampu menyinggung ahli seperti itu. Raja Bulu Hijau mendengus dengan nada menghina. Apa yang kamu takutkan? Bukan berarti kamu harus berkultivasi di sini. Jika kamu tetap di sini dan menekan keturunan Katak Abadi, kamu akan mendapatkan komandan junior yang kuat. Bukankah itu lebih baik lagi? Selain itu, semua orang takut pada goblin besar. Kamu punya begitu banyak harta. Apalagi keturunan Katak Abadi, bahkan Katak Abadi pun akan kencing di celana karena ketakutan. Tekan Katak kecil ini. Raja ini akan mendukungmu. Raja Lintah tersanjung, Raja Peng benar. Di depan Ras Peng, Katak ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyemir sepatu mereka. Sepasang Raksasa Iblis ini adalah pasangan yang sempurna. Karena itu masalahnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan Iblis hijau menyerbu ke dalam kelompok pembudidaya. Hanya Ki Iblis saja yang membunuh banyak penggarap kematian. Ini adalah Big Goblin yang telah melampaui alam kematian. Haha, ini wilayahku. Kalian manusia masih berani datang ke sini untuk mati. Ki Iblis hijau ditarik kembali dan berubah menjadi pria berjubah merah. Tingginya lebih dari 3 meter. Jubah hijau itu tidak sederhana. Itu bisa memblokir aura apapun dalam jarak satu langkah. Suara mendesing. Saat katak itu membuka mulutnya, lebih dari selusin benang berwarna darah keluar. Selusin penggarap abadi dan dua penggarap abadi jantungnya tertusuk oleh benang berwarna darah bahkan sebelum mereka dapat menggunakan harta sihir mereka. Kemudian, mereka tersapu oleh benang berwarna darah. Big Goblin memuntahkan Ki Iblis berwarna darah. Saat benang berwarna darah kembali, ia menelan lebih dari selusin pembudidaya dalam satu gigitan. Rasanya seperti katak yang membunuh lalat. Persis sama. Benang berwarna darah menjadi tenang. Itu bukan garis, tapi lidah selebar tali kulit. Mereka setajam harta ajaib. Sangat, sangat kuat. Setan-setan katak ini sangat menakutkan. Membunuh orang semudah makan. Su Fang telah melihatnya sendiri. Raja Bulu Hijau berkata, kodok kecil ini jauh lebih kuat daripada rubah kecil Dao Huliang. Ia mungkin telah dibudidayakan selama 10.000 tahun, dan kekuatannya telah melampaui alam kematian. Ditambah dengan bakat dan kemampuannya, bahkan manusia raksasa itu pun akan kesulitan. Untuk menekannya. Tapi Anda memiliki cermin aneh itu. Menekannya itu sederhana. Raja Lintah berkata, Tuan, katak abadi bahkan lebih kuat. Dia seratus kali lebih kuat dari katak kecil ini. Dengan sapuan lidahnya, dia dapat membunuh ahli dari jarak 50 mil. Katak ini disebut katak raksasa. Itu adalah salah satu cucu katak abadi. Berapa banyak katak yang ada di wilayah labu surga? Su Fang sangat penasaran. Kodok raksasa sudah sangat kuat. Jika ada lebih banyak iblis katak, bukankah tempat ini akan menjadi wilayah kekuasaan katak abadi? Raja Lintah menjawab, Hanya 10 dari mereka. Katak abadi dan cucu-cucunya semuanya adalah katak asing. Putra katak abadi dibunuh oleh manusia lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, saya mendengar bahwa katak abadi terluka dan tidak berani meninggalkan domain labu surga. Aku menginginkan kodok raksasa ini. Sudah sepantasnya memiliki komandan junior setingkat ini. Raja Lintah, cepatlah bertransformasi menjadi manusia. Di masa depan, kamu bisa membantu Raja Peng mengatur komandan junior. Su Fang terkekeh. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk menekan katak raksasa. Bunuh goblin besar ini. Lebih banyak petani datang. Jumlah ahli kematian meningkat cukup banyak. Mereka mengaktifkan semua jenis harta karun. Harta karun yang mengejutkan seperti suan guang membentuk jaring besar. Lebih dari 100 petani mulai mengepung dan membunuh katak raksasa. Namun manusia telah meremehkan katak. Kodok raksasa menggunakan salah satu keterampilan bawaannya, kecepatan. Dengan lompatan, seluruh tubuhnya sepertinya menggunakan jimat teleportasi. Ia menghilang dan muncul 100 meter jauhnya dalam sekejap mata. Serangan suan guang tidak mempengaruhi katak raksasa sama sekali. Dari sini, dapat dilihat bahwa ketika sekte penyegel abadi menekan Raja Bulu Hijau, banyak ahli yang mati di tangannya. Kecepatan, ini adalah kecepatan murni. Langkah ilahi penguasa adalah sejenis kemampuan ilahi. Ini menggabungkan dao dan kecepatan. Yang paling mendalam adalah kendali ruang. Di dalam ruang, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Misalnya, Kian Huan Yun, yang telah memperoleh citra ilahi, dapat mengembangkan langkah ilahi penguasa. Dikombinasikan dengan gambar ilahi, kekuatan langkah ilahi penguasa tidak terbatas. Haha, mata air roh ini dibagi oleh kakekku. Itu wilayahku. Kalian manusia saja tidak cukup. Di bawah serangan suan guang, katak raksasa melintas ke lokasi lain. Ia menatap tajam ke arah para penggarap. Tampaknya agak takut dengan banyaknya harta karun. Pedangki. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Apa yang tidak terduga adalah di belakang katak raksasa, di mana ia baru saja berdiri, kidingin yang mengejutkan melonjak. Di dalam ki yang dingin, itu berubah menjadi pedangki kepingan salju. Bang. Reaksi kodok raksasa sangat mengejutkan. Jubah hijaunya berkibar, dan bertabrakan dengan pedangki kepingan salju. Ia dipaksa kembali pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para pembudidaya di bawah melihat ada ahli yang bertarung dengan katak raksasa. Mereka mengambil kesempatan ini untuk menyerang air roh yang jatuh. Orang-orang oportunistik. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka jangan datang ke sini untuk memperjuangkan air roh. Karena aku di sini, jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku untuk itu. Membunuhmu. Tiba-tiba, gelombang udara dingin muncul secara aneh dari bawah akar yang lembab. Es dan salju mengembun di sekitarnya, memperlihatkan sosok yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. 237 Itu? Itu adalah raksasa yang abadi. Lebih dari seratus petani telah melihat betapa kuatnya sosok dingin itu. Itu adalah eksistensi tiada taraf yang bisa bertarung langsung dengan monster katak. Merebut air roh alam bumi dari orang seperti itu, bukankah itu berarti menggali kuburnya sendiri? Ini wilayahku, aku tidak akan mentolerir kelancanganmu. Bahkan jika kamu seorang manusia, kamu harus berlutut di sini. Kodok raksasa tiba-tiba melompat ke udara. Dentang. Aura iblis yang menakutkan langsung menekan sosok es itu. Tangan kodok raksasa menutupi lapisan pertahanan sosok es itu. Telapak tangan katak raksasa mungkin memiliki kekuatan yang hebat untuk menghancurkan gunung. Haha, melihat kidingin alamimu, kamu pasti berasal dari gua orang suci salju di benua angin salju. Kedua ahli yang tiada taranya bersaing untuk mendapatkan kekuatan yang saleh, katak raksasa tampaknya sangat percaya diri. Guas no sein. Sosok es dan salju mengembun menjadi seorang pria berusia 30 tahun, kokoh, dan tinggi berpakaian perak, kamu memang layak menjadi ahli klan abadi katak tua. Katak abadi-abadi telah hidup selama bertahun-tahun, dan dapat dianggap memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang alam Zuotian. Namun, alam Zuotian adalah wilayah kami para pembudidaya manusia, dan bukan alam iblis tempat kalian para iblis mendominasi. Hehe, labu roh telah muncul, setiap orang memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pohon roh labu surgawi adalah harta karun roh langit dan bumi, bukan? Manusia dan iblis semuanya adalah harta karun roh langit dan bumi. Kita adalah hanya terlahir berbeda. Gua snow sein terletak di benua angin salju. Saat itu, penguasa gua, snow sein, bertarung dengan leluhurku selama beberapa ronde. Pada akhirnya, dia tetap bukan tandingan leluhurku. Kamu adalah hanya seorang murid, bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Tentu saja, aku hanya muridnya dan tidak bisa dibandingkan dengan dia. Sedangkan bagimu, jika kamu ingin mengalahkanku, aku khawatir itu tidak akan mudah. Pria di bawah ini memasang ekspresi penuh tekad. Eksistensi abadi pasti telah meninggalkan dunia Zhuotian dan pergi ke dunia luas lainnya untuk berlatih. Bukankah gua orang suci salju itu adalah kekuatan kelas 2 di benua angin salju? Bagaimana mereka bisa memiliki murid yang begitu kuat? Dan orang suci salju itu, dia benar-benar bisa bertarung dengan katak abadi selama beberapa ronde. Di atas lapisan kelembapan, Sufang bingung saat dia melihat kedua tuan itu bertarung melawan kekuatan suci satu sama lain. Ada banyak orang yang cakap di dunia Zhuotian. Kekuatan kelas 2 belum tentu tidak memiliki ahli yang tiada taranya. Misalnya, orang suci salju dari gua orang suci salju. Kudengar dia tidak memiliki banyak murid di dunia salju. Win Kaveren. Selain itu, dia sering muncul di dunia Zhuotian. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, jadi tidak aneh. Raja Bulu Hijau mengingatkan, Sebelumnya, hanya kata kecil yang ada di sini, jadi kamu punya kesempatan untuk menekannya. Sekarang, ada pakar lain dari gua angin salju. Akan lebih sulit lagi bagimu untuk mendapatkan air roh bumi. Saya hanya ingin beberapa potongan. Saya akan mengumpulkan sebanyak yang saya bisa. Kata keraksasa dan para ahli dari tempat tinggal gua angin salju belum menentukan pemenangnya. Selama periode ini, banyak kultifator telah memperoleh air roh alam bumi. Aku akan membiarkan Komandan Junior memikat mereka ke dalam formasi gajah spiritual delapan asal. Air roh alam bumi yang mereka peroleh secara alami akan menjadi milikku. Banyak tetesan kecil yang membentuk lautan. Namun, aku akan mencari Luan Mo sekarang untuk melihat apakah sekte pemujaan iblis mengendalikan mata air roh. Dia sudah punya ide di dalam hatinya. Setelah kembali ke formasi gajah spiritual delapan asal, Sufang mengirimkan pesan kepada lima Komandan Junior dan 35 budak. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak memprovokasi kata keraksasa dan ahli dari gua orang suci salju. Mereka hanya perlu menekan sekelompok petani. Pada, Sufang mengaktifkan segel iblis sambil merasakan aura Luan Mo. Lingkungan Ertrealem abis sangat istimewa. Jika bukan karena segel iblis yang ditanam di tubuh Luan Mo, mustahil untuk merasakan Luan Mo. Bahkan raksasa abadi pun tidak akan dapat menemukan seseorang di sini dengan mudah. Setelah setengah waktu dupa, dia akhirnya merasakan aura Luan Mo. Setelah melewati beberapa ngarai besar, dia terbang ke sebuah gua di salah satu ngarai. Itu sebenarnya adalah ruang bawah tanah yang besar dengan banyak kelembapan. Akar pohon roh labu surgawi yang terlihat samar-samar dapat dilihat. Selain kelembapannya, ada juga ki setan. Ada lusinan helai ki setan. Selain ki iblis, ada juga banyak aura kultifator dao yang benar. Suara Luan Mo datang dari ruang lembab. Tuan, sekte pemuja iblis saat ini sedang bertarung dengan beberapa setan lepas dari benua raja iblis, serta beberapa manusia penggarap air roh alam bumi. Apakah ada ahli abadi di sini? Su Fang bertanya lagi. Ada dua orang. Satu adalah raja iblis tertinggi dari sekte pemujaan iblis, dan satu lagi adalah raja dharma fase kecil dari dunia hutan. Tingkat kultifasi mereka sangat mengerikan, dan mereka adalah yang terkuat di antara yang kuat di Tian. Tanah labu. Raja iblis tertinggi, raja hukum fase kecil. Su Fang harus memikirkan cara untuk menekan ahli iblis yang tiada taranya. Luan Mo sudah sangat kuat, tetapi masih banyak ahli abadi di dunia Zhuotian. Di rumah penyegelan abadi, kesepakatanku dengan Fu Dewa Langit berlangsung selama sepuluh tahun, dan sekarang aku hanya punya waktu satu tahun lagi. Tanpa perlindungannya, dan sekarang aku telah menyinggung perkumpulan putra mahkota, yang pastinya punya masalah. Ada banyak ahli yang tidak bisa dibunuh. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi tandingan mereka? Raja iblis yang diagungkan dari perkumpulan raja iblis. Luan Mo melanjutkan, Tuan, Anda tidak bisa menekan raja hukum fase kecil. Orang itu sangat terkenal di dunia hutan dan dunia kecil lainnya. Dia memiliki pendukung besar yang tak seorang pun mampu menyinggung perasaannya. Saya akan membantu Tuan menekan raja iblis tertinggi. Orang itu tidak waspada terhadapku. Selama Tuan mengeluarkan lempeng darah iblis sejati, dia pasti akan ditekan. Mo, Nubenar, dengan situasimu saat ini, kamu tidak boleh menyinggung para ahli dari dunia lain. Raja ini juga telah mendengar tentang raja hukum fase kecil. Dia sangat kuat dan telah mempelajari banyak kemampuan ilahi. Dia benar-benar memiliki pendukung bahwa sekte penyegel abadi tidak berani memprovokasi. Jika Anda memprovokasi orang seperti itu, mereka dapat langsung pergi ke sekte penyegel abadi dan menuntut Anda. Bahkan Raja Bulu Hijau pun bersikap berhati-hati untuk pertama kalinya. Luanmu, besiaplah. Aku akan mengaktifkan lempeng darah iblis sejati di atasmu. Selama raja iblis tertinggi ditekan, aku bisa mengendalikannya untuk melawan raja hukum fase kecil. Lalu para ahli pemujaan iblis lainnya sekte akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan air roh. Setelah memberi perintah, Su Fang melintas di atas lapisan kelembapan. Dia menyembunyikan dirinya di akar pohon roh dan menggabungkan lempeng darah iblis sejati dengan kelembapan. Ditambah fakta bahwa ada banyak iblis yang rumit di sekelilingnya, lempeng darah iblis sejati bergabung dengannya. Bidak catur yang terkubur di jalur iblis akhirnya berguna. Tuan, beberapa pakar jalur iblis telah datang, namun tak satupun dari mereka yang merupakan eksistensi abadi. Para pakar jalur iblis itu telah menarik perhatian raja hukum fase kecil. Saya akan membawa raja iblis tertinggi kemari. Suara Luan Mo terdengar. Setelah beberapa saat, mereka mendengar dua hembusan angin dan suara yang kejam. Luan Mo, harta karun apa yang kamu temukan? Seperti ini, Penatua, sepertinya ada mata air roh yang tersembunyi di tanah di depan. Awalnya saya ingin mengumpulkan semua air roh di sini sebelum pergi ke mata air roh itu bersama Penatua. Tapi saya tidak menyangka raja hukum fase kecil datang. Dia benar-benar kuat. Raja hukum fase kecil sudah terkenal sejak lama. Aku tidak ingin benar-benar menyinggung perasaannya. Kalau tidak, ketika ahli dari sekte pemujaan iblisku pergi ke dunia kecil lain untuk berkultivasi dan bertemu rakyatnya, dia akan membunuh mereka. Semuanya. Raja hukum fase kecil adalah orang yang pendendam. Dia sangat jahat, dan dia bahkan lebih buruk dari kami para penggarap jalur iblis. Karena kamu menemukan mata air roh tersembunyi lainnya, kami tidak perlu bertarung dengan raja hukum fase kecil. Utama kami tujuannya di sini adalah untuk menemukan beberapa iblis hebat dan mendapatkan labu roh. Nah, kamu memang raksasa jalur iblis yang tak pernah mati. Mendengar suara Luan Moe dan orang itu, Sufang meminta Raja Bulu Hijau untuk merasakan budidaya orang itu. Raja Bulu Hijau segera mendapatkan hasil yang akurat. Sufang bertanya lagi, apa yang terjadi setelah menjadi abadi? Yang baru lahir. Green Feather King menjelaskan, keabadian dianggap sebagai ahli dalam dunia kultifator. Kedua alam itu tidak mudah untuk dikembangkan. Begitu kamu melintasinya, kamu akan membentuk Yang Naschen Sol di celah ilahimu. Yang Naschen Sol menyerap energi Dharma seseorang, yang ki langit dan bumi. Setelah terbentuk, ia akan berada di celah dewa dan mengolah energi Dharma. Ia juga dapat secara langsung menyerap energi spiritual langit dan bumi dan memadukannya dengan kultifator. Ada banyak manfaat untuk membentuk Yang Naschen Sol, tapi itu tidak mudah. Bahkan sekte penyegel abadi Anda tidak memiliki banyak ahli Yang Naschen Sol. Jiwa yang baru lahir. Itu dibentuk dengan menyerap energi Dharma dan energi spiritual langit dan bumi di celah ilahi. Itu adalah keberadaan yang menakjubkan. Raja Bulu Hijau menghela nafas. Mereka yang dapat memadatkan jiwa yang baru lahir semuanya adalah elit di antara para kultifator. Mereka dapat bergerak tanpa hambatan di dunia kecil manapun. Terakhir kali, di reruntuhan sekte roh, kultifator sekte dewa tertinggi yang menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi adalah yang paling banyak. Kemungkinan besar Ahli Yang Naschen Sol Pakar Yang Naschen Sol adalah Ahli Yang Naschen Sol tahap ketiga, sedangkan Minorpeis Law King adalah Ahli Yang Naschen Sol tahap keempat. Anda hanya dapat menggunakan True Devil Blood Plate untuk menekan Ahli Yang Naschen Sol atau Ahli Jalur Setan. Menguasai. Luan Mo menyampaikan kehendak sucinya. Sufang segera mengaktifkan lempeng darah iblis sejati dan menggabungkannya dengan Ki Iblis di sekitarnya. Elder, izinkan saya menggunakan teknik penginderaan saya untuk melihat apakah ada orang yang mengikuti kita. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menemukan roh itu muncul. Luan Mo berjarak sekitar 100 meter dari mereka. Ya, air roh juga merupakan harta karun, kata Raja Iblis dengan dominan. Berdengung. Pola setan dilepaskan. Saat keduanya mendekat, pola iblis menggulungki iblis di sekitarnya dan membuatnya masuk ke dalam jangkauan kekuatan supernatural Luan Mo. Sufang sangat gembira. Dia segera mengaktifkan lempeng darah iblis sejati dan menggabungkannya dengan kekuatan Luan Mo. Dengan cara ini, lempeng darah iblis sejati disembunyikan dalam kekuatan supernatural Luan Mo. Dengan cara ini, bahkan jika Raja Iblis memiliki kekuatan supernatural, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan lempeng darah iblis sejati. Lempeng darah iblis sejati menyatu dengan kekuatan Luan Mo dan menjadi harta ajaib tiada taraf yang dapat diaktifkan oleh Luan Mo. Bagaimana mungkin untuk menekan ahli yang Naschen Sol? Sufang baru berada di tahap kedua dari alam abadi. Bahkan jika dia berada di tahap kedua dari alam kematian, dia tidak bisa menekan ahli yang Naschen Sol. Poin kuncinya bukanlah Sufang. Itu adalah Luan Mo. Luan Mo adalah seorang ahli yang dikendalikan oleh Raja Iblis dari sekte pemujaan iblis. Raja Iblis tidak akan pernah mengira Luan Mo akan menyerangnya. Bahkan jika dia melakukannya, dengan budidaya Luan Mo, dia tidak bisa menekan Raja Iblis. Sarana ahli yang Naschen Sol hampir maha kuasa. Sosok buram perlahan-lahan muncul dalam pandangan Sufang. Sosok itu tersenyum. Luan Mo, jika aku mendapatkan labu spiritual kali ini, aku akan dipromosikan menjadi penatua agung. Pada saat itu, aku akan fokus pada pengembanganmu. Aku akan menghabiskan banyak upaya untuk membantumu memadatkan jiwa yang baru lahir dan mencapai alam yang Naschen Sol. Hanya dengan mencapai alam yang Naschen Sol anda dapat benar-benar hidup selama puluhan ribu tahun dan mencapai keabadian. Terima kasih atas kultifasimu, Tetua Agung. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan kesempatan datang ke domain Tianhu untuk mendapatkan labu spiritual. Sekte pemuja Iblis kami belum mendapatkan labu spiritual. Jika kamu bisa mendapatkannya satu, kamu pasti akan dipromosikan menjadi Grand Elder. Luan Mo menggunakan teknik penginderaan dan menjawab dengan patuh. Pada saat ini, Sufang akhirnya melihat tubuh Raja Iblis yang sebenarnya. Orang ini tidak terlalu tinggi. Dia mengenakan jubah hitam dan kalung yang terbuat dari gigi di lehernya. Selain aura Iblisnya yang kejam, dia juga penuh dengan aura yang membuat orang bergidik. Usianya hampir 50 tahun. Alisnya agak putih, dan tangannya tersembunyi di balik jubah. Dia tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya kapan saja. 238. Raja Iblis tertinggi benar-benar eksistensi abadi. Jadi ini adalah pembangkit tenaga listrik alam yang baru lahir yang abadi. Kesenjangan. Pada saat ini, Su Fang tidak hanya melihat Raja Iblis tertinggi, tetapi juga kesenjangan antara dia dan pembangkit tenaga listrik sejati di dunia kultifasi. Kesenjangan ini adalah kesenjangan antara dirinya dan fraksi putra mahkota. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang ingin dia tantang dan hancurkan. Ketika dia hanya berjarak beberapa puluh kaki, Su Fang menyampaikan, Luan Mo, serang. Berat, kamu juga perlu menggunakan pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk bersiap secara diam-diam. Jangan beri kesempatan pada Iblis itu, Green Feather King mengingatkan. Benar saja, barang antik tua sangat teliti dan kedap air. Raja Iblis tertinggi melihat bahwa Luan Mo bergerak sangat lambat dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Luan Mo, ayo kita percepat. Raja Dharma Fase Kecil sangat kuat. Jika dia membunuh terlalu banyak ahli sekte kita, itu tidak akan terjadi. Mudah bagi kita untuk kembali. Ya, bibir Luan Mo tiba-tiba melengkung dan dia mulai membentuk segel tangan. Astaga, awan ki Iblis di atas terbelah dan berubah menjadi potongan cahaya Iblis. Mereka menekan Raja Iblis tertinggi dan hendak mendarat di atas kepalanya. Harta karun ajaib. Pembangkit tenaga listrik alam yang baru lahir benar-benar kuat. Raja Iblis tertinggi merasakan kekuatan luar biasa dan melihat ke atas. Tubuhnya berubah menjadi asap Iblis dalam jumlah besar dan lari ke kanan. Luan Mo menekan ki Iblis di atas berubah menjadi bentuk lingkaran dan asap Iblis yang diubah oleh Raja Iblis tertinggi terus-menerus berjatuhan. Luan Mo, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Raja Iblis tertinggi mengira itu adalah serangan diam-diam musuh, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Luan Mo lah yang menyerangnya. Terus, Luan Mo mengejar Raja Iblis tertinggi. Kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan kultifasimu. Asap Iblis melonjak, tetapi ki Iblis melingkar di atas berubah menjadi lempeng darah Iblis sejati yang ilusi. Cahaya Iblis tak berwujud ini menahan asap Iblis dari yang mulia Raja Iblis dan menyedotnya seperti magnet. Asap Iblis tidak dapat keluar, sehingga mulai menyebar. Wajah Raja Iblis tertinggi dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Harta ajaib macam apa ini? Ada harta ajaib di jalur Iblis dunia suotian. Bahkan di jalan Viendis, tidak semua orang tahu tentang lempeng darah Iblis sejati. Raja Iblis tertinggi, kamu telah menginjak kepalaku selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu akhirnya dia mengubah kekuatan Iblis sejati menjadi segel yang menyatu dengan lempeng darah Iblis sejati. Bagus sekali, Luanmu. Aku tidak mengalami hambatan sepanjang hidupku, tapi sebenarnya aku mengalami kemunduran di tanganmu. Apakah menurutmu alam yang bayi hanya memiliki sedikit kemampuan ilahi ini? Gambar ilusi dari True Demon Blood Play terus mengembun, seolah-olah hendak memperlihatkan tubuh aslinya. Api Iblis yang tertekan itu berjuang mati-matian. Wajah Raja Iblis tertinggi muncul lagi. Ia memelototi Luan Demon dan kemudian menunjuk ke kepalanya sendiri. Suara mendesing. Api Iblis berubah menjadi tubuh aslinya, dan seuntai kekuatan Dharma mengembun di antara alisnya. Tingginya kurang dari satu kaki. Luanmu, aku akan meninggalkan tubuh fisikku hari ini. Setelah jiwa yang baru lahirku kembali ke sekte pemujaan Iblis, tidak ada seorangpun di alam Zuotian yang bisa menyelamatkanmu. Menekan. Sosok sepanjang satu kaki itu akan benar-benar terpisah dari tubuh Raja Iblis. Yang Ying. Ini adalah Yang Ying, yang tidak terbayangkan. Itu juga merupakan kehidupan kedua seorang kultifator. Budidaya Luanmu tidaklah cukup. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis tertinggi. Lempeng darah Iblis sejati dapat menekan tubuh fisik Raja Iblis tertinggi, tetapi tidak dapat menekan Yang Ying miliknya. Bukan karena dia tidak bisa menekannya, tapi pemilik dari True Demon Blood Plate adalah Sufang. Dia hanya berada di alam abadi lapisan kedua, jadi dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan lempeng darah Iblis sejati. Jika lempeng darah Iblis sejati benar-benar dapat diaktifkan oleh Luanmu, dengan kekuatannya di puncak alam abadi dan identitasnya sebagai Iblis sejati, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menekan Raja Iblis tertinggi. Melihat Yang Ying dari Raja Iblis tertinggi hendak meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri, Sufang tiba-tiba melintas seperti sambaran petir. Dia menunjuk Yang Ying yang akan dipisahkan dari tubuh Raja Iblis tertinggi. Berdengung. Bayangan pagoda emas dan perak setinggi tiga kaki menekan kepala Raja Iblis tertinggi hampir pada saat yang bersamaan ketika Yang Ying terbang. Kelas Raja. Yang Ying dari Raja Iblis tertinggi tidak bisa melawan. Di bawah bayangan pagoda emas dan perak, ia berkedip putus asa dan langsung tersedot ke dalam bayangan pagoda emas dan perak. Tubuh fisik. Luan Mo mengendalikan lempeng darah Iblis sejati dan datang ke depan Sufang. Sufang menyedot lempeng darah Iblis sejati ke telapak tangannya. Luan Mo, tunggu di sini sebentar. Dalam waktu yang setara dengan dupa, aku akan mampu menjinakkan Raja Iblis tertinggi. Jika orang ini tidak mau bekerja sama, aku harus membunuhnya dan membiarkanmu merasukinya. Yang Naschen. Anda dapat menyempurnakan tubuhnya menjadi boneka. Boneka yang Naschen tidak buruk. Ya Tuan. Hati Luan Mo bergetar. Raja Iblis tertinggi tidak terkalahkan di depannya sebelumnya, tapi hari ini, dia masih jatuh ke tangan Sufang. Dan apa yang terjadi? Sufang menghilang bersama bayangan pagoda emas dan perak. Di lapisan pertama Suanhuang. Iblis, goblin besar yang tak tertandingi. Raja Iblis tertinggi setinggi satu kaki tiba-tiba tersedot ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang. Dia ingin melarikan diri, tetapi ketika dia tiba di ruang ini, dia melihat Raja Bulu Hijau. Raja Iblis tertinggi melihat keputus asaan. Jika dia tidak memiliki Yang Ying dan hanya memiliki tubuh fisik, dia bisa melawan Green Feather King. Bagaimanapun, dia adalah ahli Yang Ying. Tapi tanpa tubuh fisik, dia hanyalah Yang Ying. Dia seperti anak yang baru lahir. Jangankan Green Feather King, dia bahkan bisa membunuh seorang kultifator umur panjang. Sufang muncul di samping Green Feather King. Sejujurnya, Raja Iblis tertinggi. Ini adalah ruang artefak Dharma tingkat Raja. Apalagi Yang Ying Mu, bahkan jika tubuh fisikmu sepuluh kali lebih kuat, kamu tetap tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kamu bersama Luan Mo, Raja Iblis tertinggi menyadari bahwa Sufang adalah penguasa ruang ini. Terutama karena dia telah menyatu dengan aura harta karun ajaib. Tubuh fisikmu. Sufang membuka tangan kanannya, dan tubuh fisik Raja Iblis tertinggi terbang keluar dari telapak tangannya. Astaga! Yang Naschen Sol dari Raja Iblis tertinggi terbang menuju tubuh fisiknya dalam upaya untuk mengambilnya kembali. Segel disintegrasi Iblis surgawi. Sufang tidak mengaktifkan kekuatan Pagoda 6 Jalan Hitam Kuning. Tanda setan yang mengerikan muncul dari matanya. Kemudian, lingkaran cahaya Iblis melonjak seperti gelombang pasang menuju bayi yang dari Raja Iblis tertinggi. Ledakan. Yang Ying adalah kombinasi dari Yuan Spirit dan kekuatan Dharma. Itu juga merupakan kesadaran Raja Iblis tertinggi. Adapun kitab suci Iblis surgawi yang dikembangkan Sufang, itu adalah keberadaan ras Iblis yang tak tertandingi. Basis budidaya Sufang bahkan bukan sebagian kecil dari Raja Iblis tertinggi, tapi dia telah memahami segel disintegrasi Iblis surgawi. Itu adalah kemampuan ilahi tiada taraf yang dapat menahan para ahli Dao Iblis. Ah, hentikan. Jangan bunuh Yang Yingku. Jika kamu membunuh Yang Yingku, aku akan berubah menjadi debu. Serangan segel disintegrasi Iblis surgawi benar-benar melampaui serangan Yang Ying. Ia menyerang Yang Ying, menyebarkan aura dan ukurannya. Yang Ying mulai memohon belas kasihan. Mata Sufang menyipit. Dia melambaikan tangannya, dan segel disintegrasi Iblis surgawi menghilang. Raja Iblis tertinggi, tubuh fisikmu dan Yang Ying ada di tanganku. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Huff, Yang Ying dari Raja Iblis tertinggi pulih sedikit. Aku ingin kamu tunduk, perintah Sufang. Haha, lihat dirimu sendiri. Kamu hanyalah seorang kultifator alam abadi tingkat kedua. Aku adalah Yang Ying tingkat ketiga. Aku berkultifasi selama 10 ribu tahun untuk mencapai levelku saat ini. Kamu menginginkan aku, Tuan berusia 10 ribu tahun, untuk tunduk pada seekor semut yang baru saja mulai bercocok tanam. Jadi, kamu masih belum mempelajari pelajaranmu. Sufang melambaikan tangan kirinya, dan Flaming Cloud Spiritual God muncul. Labu spiritual ini, mengapa kamu memiliki labu spiritual? Raja Iblis tertinggi sangat berpengetahuan. Seperti yang diharapkan dari Tuan berusia 10 ribu tahun, dia mengenali Flaming Cloud Spiritual God secara sekilas. Itu adalah harta yang dibutuhkan semua orang. Masuk. Flaming Cloud Spiritual God melepaskan daya hisap yang kuat dan menyedot Yang Ying dari Raja Iblis tertinggi ke dalam. Ini? Ini adalah api sejati Iblis hijau dari sekte penyegel abadi. Di dalam ruang labu. Yang Ying dari Raja Iblis tertinggi mengambang di dalam api. Api hijau dalam jumlah besar menyedotnya. Raja Iblis tertinggi sangat ketakutan hingga dia ingin melarikan diri. Tapi dia terjebak di pagoda 6 Jalan Suanhuang dan labu spiritual Flaming Cloud. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Api sejati Iblis hijau adalah kemampuan ilahi yang hanya dapat dikembangkan dan digunakan oleh penguasa dari sekte penyegel abadi. Kamu? Kamu adalah murid dari sekte penyegel abadi. Siapa kamu? Seorang murid alam abadi tidak dapat mengendalikan Green Vient True Fire, labu spiritual, artefak Dharma tingkat kerajaan, dan harta Dharma dari jalan Iblis. Yang Ying sangat ketakutan. Api sejati Iblis hijau terkenal di dunia Suotian. Aku akan membakarmu sampai mati dan mengubahmu menjadi abu. Kesadaran Sufang juga muncul di udara di atas labu spiritual. Sejumlah besar Green Vient True Fire segera melilit Yang Ying. Berderit-berderit. Yang Naschen Sol dari Raja Iblis tertinggi segera meledak seperti seikat kayu bakar yang akan dibakar menjadi abu. Raja Iblis tertinggi memohon, tidak, tidak. Akulah yang bertanggung jawab di sini. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Kamu hanya punya satu pilihan. Serahkan padaku. Ekspresi Sufang tidak berubah. Green Vient True Fire menyapu Yang Ying sekali lagi. Yang Ying dari Raja Iblis tertinggi menyusut setengahnya. Raja Iblis tertinggi, aku tidak akan dengan mudah membunuh Yang Ying-mu. Setelah aku selesai menyiksamu, aku akan meminta Luanmu merasuki Yang Ying-mu. Dia akan menyempurnakan Yang Ying-mu, dan itu akan lebih mudah baginya. Untuk mencapai alam abadi, adapun tubuh fisikmu, aku akan menggunakannya untuk memurnikan boneka. Boneka Yang Ying saja sudah cukup. Sebenarnya, apakah kamu tunduk padaku atau tidak, tidak masalah. Hanya saja jika kamu tunduk bagiku hidup-hidup, itu tidak akan terlalu merepotkan, kata Sufang dengan nada menghina. Anda, Raja Iblis tertinggi sepertinya tidak mau tunduk pada Sufang. Tetapi ketika dia mendengar bagaimana Sufang akan menghadapinya, dia ketakutan. Saya, saya serahkan. Saya tidak ingin menjadi boneka setelah berkultivasi selama 10.000 tahun. Kalau begitu patuhlah. Sufang melambaikan tangan kanannya, dan cahaya Iblis melingkar keluar. Segel Iblis Cakram Darah Cakram Darah Iblis sejati terbang keluar dan berputar beberapa kali di atas Yang Ying milik Raja Iblis tertinggi. Banyak rune Iblis dan segel Iblis turun. Suara mendesing. Cakram Darah Iblis sejati kembali ke tangan Sufang, dan dia melemparkan tubuhnya. Raja Iblis tertinggi terbang dengan tergesa-gesa dan menyatu dengan tubuh jasmaninya di tengah jalan. Yang bayinya memasuki jantung alisnya, dan tubuh jasmaninya segera sadar dan bergerak. Yang Yingmu sudah dikendalikan oleh Cakram Darah Iblis sejati milikku. Di masa depan, dimanapun kamu berada, aku bisa membunuhmu. Kesadaranmu akan mengikutiku keluar. Sufang melepaskan aura mengejutkan yang menyelimuti Raja Iblis tertinggi. Dia langsung terbang keluar dari Fireklut Spirit Labu dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dalam kabut, Sufang dan Raja Iblis tertinggi muncul satu demi satu. Luan Mo dengan cepat membungkuk. Tuan, selamat telah mendapatkan budak Iblis yang kuat. Sufang tersenyum. Luan Mo, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Aku ingin memberimu hadiah. Mulai sekarang, Raja Iblis tertinggi akan menjadi tangan kananmu. Jika dia tidak mendengarkanmu, kamu bisa memberinya pelajaran. Terima kasih banyak, Guru. Luan Mo tentu saja senang. Di masa lalu, Raja Iblis tertinggi berada di atasnya, menginjak kepalanya. Sekarang, dia ingin menginjak Raja Iblis tertinggi. Dia melirik Raja Iblis tertinggi. Raja Iblis tertinggi memasang ekspresi tak berdaya. Sufang berkata kepada Raja Iblis tertinggi, jika kinerjamu bagus, aku juga akan memberimu manfaat. Kamu bahkan bisa menjadi Iblis sejati seperti Luan Mo. Sekarang, pergi dan tahan Raja Dharma fase kecil. Beri Luan Mo cukup waktu untuk mendapatkan air roh alam bumi. Iblis sejati. Raja Iblis tertinggi terkejut. Dia adalah seorang kultifator alam yang ying, dan tetua kecil dari sekte pemujaan Iblis bukanlah Iblis sejati. Namun, Luan Mo, seorang kultifator alam abadi, telah menjadi Iblis sejati. Dengan suara mendesing, keduanya terbang ke sisi lain kabut. 239. Setelah kedua budak Iblis itu pergi, Raja Bulu Hijau tersenyum bahagia di ruang pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kamu hebat sekarang, nak. Budak Iblis dari alam yang baru lahir. Selama kamu tidak bertemu dengan pembangkit tenaga listrik alam yang baru lahir, tidak ada kultifator yang tidak bisa dihancurkan atau abadi yang bisa menandingimu. Aku ingin mengurus mereka semua. Sayang sekali sekte pemuja Iblis hanya mengirim satu ahli yang naschen sol. Jika masih ada lagi, Su Fang melihat ke bawah kekedalaman lapisan kelembapan di depannya sampai dia tidak bisa lagi melihat bayangan Luan Mo dan Raja Iblis tertinggi. Lalu, dia perlahan bergerak maju. Selain Raja Iblis, ada juga tokoh dikdaya dari dunia lain, Raja Penjaga Fase Kecil. Pada dasarnya, semua air roh alam bumi di mata air roh ini akan menjadi miliknya. Memang ada banyak pembangkit tenaga listrik sekte pemuja Iblis di depannya. Mereka bertarung dengan para penggarap dao yang benar di udara tempat air roh alam bumi memancar keluar. Saat mereka bertarung, mereka bertarung demi air roh alam bumi. 300 meter jauhnya, Raja Iblis tertinggi bertarung dengan seorang kultifator berjubah kuning. Tampaknya itu adalah Raja Dharma Fase Kecil dari dunia lain. Kedua penggarap alam yang baru lahir bertempur dan menciptakan angin kencang yang mencegah penggarap alam abadi untuk mendekat. Beberapa mayat jatuh ke atas tebing. Masih ada air roh alam bumi di sana. Untuk saat ini, tidak ada yang turun untuk mengumpulkan air roh alam bumi yang tersebar. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan air roh alam bumi yang pertama kali mengembun. Ikuti saya untuk menekan para penggarap dao yang benar ini. Di bawah komando Luandimen, lusinan Master Sekte Pemuja Iblis tidak lagi mengejar para penggarap saleh satu per satu, atau bertarung melawan beberapa Master Sekte Pemuja Iblis. Sebaliknya, mereka tiba-tiba berkumpul dan mengaktifkan serangkaian formasi Iblis. Bersama-sama, mereka membentuk manusia Iblis Tengkorak dalam jumlah besar dan menyerang tuan-tuan yang tersebar seperti tentara. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang tidak membuang waktu. Entah itu dao benar atau kultifator dao Iblis, mereka semua sengaja diusir oleh Raja Iblis dan Luan Mo. Su Fang mengeluarkan botol bioknya dan menyerap air roh alam bumi. Sekitar lima menit kemudian, akar pohon roh bergetar lagi. Kemudian, air roh alam bumi secara bertahap melemah. Raja Bulu Hijau berkata, kemungkinan besar labu roh akan segera muncul, dan air roh alam bumi mulai melemah. Nak, kamu harus bersiap meninggalkan tempat ini dan memasuki ruang pohon roh untuk merebut roh kundur. Su Fang mengirimkan pesan lain, air roh alam bumi menghilang, dan labu roh akan segera muncul. Luan Mo dan pembangkit tenaga listrik sekte pemujaan iblis. Bawalah para penggarap dao yang benar dan bantu saya menekan mereka. Ya Tuan. Luan Mo dan Raja Iblis tertinggi segera menjawab. Metode ahli alam Zuotian tidak buruk. Aku akan berdebat denganmu lain kali. Sakyamuni Minor Siang sepertinya menyadari bahwa labu spiritual akan segera lahir, jadi dia menyerah bertarung dengan Raja Iblis dan melarikan diri ke sisi lain. Mendengar perintah yang mulia Raja Iblis, lebih dari empat puluh ahli abadi dan tidak dapat dihancurkan dari sekte pemujaan iblis mengikuti Luan Mo ke dalam lapisan lembab. Ketika para ahli melihat air roh batas bumi telah menghilang, mereka semua memilih untuk pergi. Tanpa harta karun itu, tidak perlu terus bertarung dengan sekte pemuja iblis. Lebih dari empat puluh ahli dari sekte pemujaan setan. Jika mereka semua menjadi budak iblis Sufang, bersama dengan Raja Iblis tertinggi, dia akan memiliki kekuatan kelas tiga di tangannya. Sufang diam-diam menyampaikan, Yang mulia Raja Iblis, jangan main-main. Tekan para ahli dari sekte pemuja iblis ini dan jadikan mereka budaku. Aku tidak akan menganiayamu. Aku mempunyai darah iblis sejati di tanganku. Don, tidakkah kamu menginginkannya? Meskipun kamu berada di tahap ketiga dari alam yang baru lahir dan ahli yang tiada tarannya, kamu memiliki harapan untuk menjadi iblis sejati dalam hidupmu. Saya pikir tidak banyak iblis sejati di sekte pemujaan iblis. Kamu benar-benar tahu cara memberiku darah iblis sejati. Yang mulia Raja Iblis diam-diam melihat ke arah lapisan lembab. Saya telah memberi luanmu darah iblis sejati. Mengapa saya tidak bisa memberikannya kepada Anda? Tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkannya sekarang. Coba saya lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Tunjukkan nilai dan ketulusan Anda. Titik. Kalau begitu, aku secara alami akan memenuhi keinginanmu dan menjadi iblis sejati tertinggi. Bawahan ini akan melewati air dan menginjak api demi tuannya. Kalau begitu, bawa ahli dari sekte pemujaan iblis ke dalam lapisan lembab. Gunakan lapisan lembab di sini untuk mengatur formasi. Saya akan mengaktifkan pelat darah iblis sejati dan Anda akan mengaktifkan pelat darah untuk menekan mereka secara tidak terduga. Ya, Yang Mulia Raja Iblis dan Luan Mo diam-diam bertukar kata. Kemudian, dia melihat para ahli dari sekte pemujaan iblis. Para murid, mari kita beristirahat di sini sebentar sebelum memasuki ruang pohon roh untuk memperjuangkan labu roh. Ya, pena tua, empat puluh ahli dari sekte pemujaan iblis tidak meragukannya sama sekali. Mereka mengikuti Yang Mulia Raja Iblis dan Luan Mo ke dalam lapisan lembab. Yang Mulia Raja Iblis mulai melepaskan Ki Iblis untuk membentuk penghalang pertahanan. Su Fang mengeluarkan pelat darah iblis sejati dan menyatukannya dengan penghalang. Proses ini sama seperti ketika mereka bergabung dengan Luan Mo untuk menekan Yang Mulia Raja Iblis. Kali ini, lebih mudah untuk berhasil karena Yang Mulia Raja Iblis adalah orang yang mengendalikan seluruh sekte pemujaan iblis. Apapun yang dia ingin mereka lakukan, mereka harus melakukannya. Menekan. Setelah Yang Mulia Raja Iblis membentuk segel terakhir, bayangan Su Fang muncul di sampingnya. Penghalang pertahanan di atas mereka berubah menjadi gambar disc yang sangat besar. Su Fang dengan cepat mengaktifkan True Demon Blood Plate. Itu seperti mulut besar yang terbuat dari Devil Ki. Para ahli dari sekte pemujaan iblis sudah berdiri di mulut besar ini. Di bawah aktifasi True Demon Blood Plate, mulut besar itu dengan mudah menyedot semua orang. Luan Mo membawa keluar Yang Mulia Raja Iblis dan Su Fang. Lempeng darah iblis sejati terkondensasi dari ukuran 100 kaki dan menyatu dengan telapak tangan Su Fang. Luan Mo, masuk dan jinakkan orang-orang ini. Jika ada yang keras kepala, segel mereka dan sempurnakan mereka menjadi boneka. Dia mengangkat telapak tangannya lagi dan menyedot Luan Mo ke telapak tangannya. Su Fang membawa Yang Mulia Raja Iblis dan terbang keluar dari area ini. Segera, mereka kembali ke ruang sebelumnya. Ketika mereka tiba di mata air roh, kodok raksasa dan ahli dari Gua Snow Sein tidak terlihat. Puluhan orang yang tersisa masih mengumpulkan air roh di lapisan lembab. Air roh di sini juga menghilang. Tampaknya labu roh itu benar-benar akan muncul. Menekan semua orang di sini, tidak peduli apakah mereka berasal dari Dao Iblis atau Dao yang benar. Su Fang memerintahkan Yang Mulia Raja Iblis. Yang terakhir ini segera menghilang. Sebagai ahli alam yang baru lahir, tidak sulit baginya untuk menekan semua penggarap abadi dan tidak dapat dihancurkan di sini. Su Fang datang ke belakang lapisan lembab dan melihat formasi Gajah Ilahi 8 asal. Menguasai Flying Tiger King terbang dan berlutut di depan Su Fang. Kami menggunakan formasi untuk menekan lebih dari 30 orang. Katak Goblin besar itu hampir menemukan formasi tersebut. Baiklah, segera beritahu komandan lainnya bahwa formasi akan segera ditarik kembali. Su Fang membiarkan Flying Tiger King kembali ke formasi sementara dia pergi ke atas. Berdiri di atas formasi dan mengaktifkan segel, seluruh formasi mulai mengembun dan menyusut. Akhirnya, ia berubah menjadi Suan Guang dan kembali ke telapak tangan Su Fang. Gajah Api Ilahi, 8 Golem Kristal Api, 5 Komandan, dan 35 Pelayan semuanya kembali ke tubuhnya. Di dalam ruang kuning yang mendalam. Kenam Komandan berdiri di bawah Green Feather King. Selain Raja Lintah, 5 orang lainnya telah bekerja sama dengan formasi Gajah Ilahi 8 Asal untuk menekan lebih dari 30 penggarap abadi dan tidak dapat dihancurkan. Flying Tiger King mengeluarkan beberapa liontin biok dan menawarkannya kepada Su Fang. Mereka mengandung air roh dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk memurnikan ratusan ribu pil. Setelah membentuk segel, 37 sosok melayang di udara tanpa perlawanan apapun. Inilah para penggarap yang telah ditindas oleh para komandan dan pelayan. Mayoritas dari mereka adalah makhluk abadi, dan hanya sedikit penggarap abadi yang abadi. Untungnya, kekuatan mereka tidak buruk. Di masa depan, orang-orang ini akan bertanggung jawab, dan mereka akan bertanggung jawab untuk menyempurnakan pil impotensi dengan pelayan mereka. Ditambah dengan 35 penggarap abadi yang telah ditekan, total ada 72 pelayan. Mayoritas dari mereka berada di alam kematian. Menambahkan beberapa penggarap yang tidak bisa dihancurkan, ini bukanlah kekuatan kecil. Mereka bisa pergi ke wilayah manapun di benua Cakrawala Merah dan mendirikan sebuah kerajaan. Sufang memimpin ruang Suanhuang, memimpin 37 pelayan yang telah ditindas. Tidak ada yang berani menolak keinginan Sufang. Mereka semua bersedia menjadi pelayan. Sufang memasang segel iblis pada semuanya. Dia tidak menanyakan asal-usul mereka. Mulai sekarang, identitas mereka sama. Mereka semua adalah pelayannya. Dia juga meneruskan pengalaman pemurniannya kepada para penggarap yang tidak dapat dihancurkan. Luanmo, bagaimana kabarnya? Sufang mengirimkan rasa ilahinya ke dalam lempeng darah iblis sejati. Luanmo menjawab, Tuan, ada tiga orang yang tidak bersedia bekerja untuk Anda, jadi saya membunuh mereka. Ada 41 yang tersisa, dan 17 diantaranya adalah penggarap yang tidak dapat dihancurkan. Mereka semua mendekati puncak alam yang tidak bisa dihancurkan. 17 penggarap yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah kekuatan yang sangat mengejutkan. Selain itu, basis budidaya mereka dekat dengan puncak alam yang tidak bisa dihancurkan. Jika digunakan dengan baik, mereka bisa melawan ahli alam yang baru lahir. Sufang memberikan mayat Luanmo kepada enam komandan untuk dimakan. Kemudian dia menggunakan segel iblis untuk memenjarakan 41 penggarap sekte pemuja iblis yang tidak dapat dihancurkan. Mulai sekarang, mereka akan berada di bawah kendalinya, termasuk Raja Iblis Tertinggi dan Luanmo. Selama Sufang mengaktifkan lempeng darah iblis sejati, mereka semua akan terbunuh dalam sekejap. Dia juga mengeluarkan resep pil untuk menyempurnakan pil penguat yang dan memberikannya kepada Luanmo untuk dibagikan. Dia mengatakan kepada semua orang untuk membiasakan diri dengan proses pemurnian. Begitu mereka meninggalkan wilayah labu surgawi, mereka dapat membeli kuali pil dalam jumlah besar serta semua jenis bahan pemurnian untuk mulai menyempurnakan pil penguat yang dalam skala besar. Menarik rasa ilahinya, Sufang kembali ke ruang pagoda 6 jalan Suanhuang. Dia memandang Raja Bulu Biru dan kemudian ke Bailing. Bailing sepertinya diam-diam berkultivasi, tapi dia tidak berani mengaktifkan cincin roh leher surgawi di lehernya. Begitu dia melakukannya, dia akan disiksa lagi. Cincin roh leher surgawi adalah artefak Dharma tingkat raja yang disempurnakan oleh seorang ahli dari alam timba langit. Bahkan Raja Bulu Biru pun tidak bisa memecahkannya. Bahkan jika dia melakukannya, Bailing akan ikut mati. Sufang meninggalkan ruang Suanhuang dan terbang keluar dari lapisan lembab untuk melihatnya. Raja Iblis tertinggi menindas selusin orang, membunuh beberapa orang, dan menekan dua orang terakhir. Dia menggunakan segel Iblis selusin orang. Ketika seseorang melawan, dia menggunakan segel disintegrasi Iblis surgawi untuk secara paksa menekan jiwa mereka. Pada akhirnya penanaman berhasil menguasai. Kali ini Raja Iblis tertinggi menekan total 19 penggarap yang tidak dapat dihancurkan. Ada beberapa penggarap yang tidak dapat dihancurkan, dan semuanya dekat dengan puncak alam yang tidak dapat dihancurkan. Selain 72 dari sebelumnya, ia memiliki total 91 budak dan selusin penggarap yang tidak dapat dihancurkan. Masih ada 41 budak, termasuk Komandan Junior, Raja Iblis tertinggi, dan Luan Mo, Su Fang memiliki lebih dari 100 ahli. Kehendak ilahi Su Fang muncul di Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Semua budak dan Komandan Junior sedang memola atau mempelajari proses pemurnian pil impotensi. Senior, perjalanan Junior ini ke alam labu surgawi sangat berharga. Dengan begitu banyak budak yang ditekan, selama saya dapat menemukan Roh Kidarma Ungu ketiga di Sekte Penyegel Surgawi, saya tidak perlu bergantung pada surgawi Sekte Penyegel. Saya bisa pergi kemanapun untuk berkultivasi, dan bahkan menemukan alam timba langit. Kamu masih harus tinggal di Sekte Penyegelan Surgawi. Kitab Suci Penyegelan Surgawi sangat bagus, dan kamu harus mendapatkan Roh Kidarma Ungu. Pembuluh darah roh harta Dharma adalah harta sejati. Hanya dengan itu kamu dapat benar-benar mengembangkan kehidupan mengikat harta karun Dharma. Tujuan Anda tetap menemukan Roh Kidarma Ungu. Selain itu, Anda hanya memiliki satu budak alam jiwa yang itu bukan apa-apa. Jika Anda benar-benar ingin bergerak tanpa hambatan melalui dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, Anda memerlukan setidaknya seratus jiwa yang ahli alam. Itu sebabnya Anda baru saja memulai menekan seratus ahli yang sol realem. Su Fang mengusap kepalanya. Dia tidak sedang bermimpi, kan? Raja Iblis Tertinggi, sembunyikan kultivasi dan oramu. Sekarang, ikut aku ke ruang pohon roh untuk menemukan laburoh. Jika memang ada kesempatan, kita pasti tidak bisa melepaskannya. Raja Iblis Tertinggi Su Fang memberi perintah. Satu orang dan satu iblis menghilang dari Spirit Spring Space. 240. Setelah melewati ngarai dan hutan, pohon labu mistik yang besar muncul di tengah dunia ini, seolah-olah itu adalah inti dari dunia ini. Pohon labu mistik tumbuh di sini, dan semua ngarai, tumbuhan, kehidupan, dan ruang benar-benar menikmati nutrisi yang dibawa oleh pohon labu mistik dan menyerap esensinya. Tentu saja, itu adalah segalanya di dunia ini. Su Fang dan Raja Iblis Sangzun tidak melihat siapapun di sepanjang jalan. Mungkin semua penggarap telah merasakan bahwa labu mistik akan segera lahir, jadi mereka semua memasuki pohon mistik. Ledakan Ketika mereka berdua sampai di depan batang pohon roh yang terjerat, tiba-tiba terjadi ledakan besar di bagian bawah batang pohon sekitar 1 km ke kiri. Seorang wanita terjatuh dalam keadaan menyedihkan sebelum dia diselamatkan oleh wanita lain. Pavilion Suanfe Kedua wanita itu mengenakan pakaian hitam dan wajah mereka tertutup, yang mengingatkan Su Fang pada mereka. Dia segera melihat ke arah Raja Iblis Sangzun dan berkata, Ikuti aku. Mereka tampaknya adalah murid Pavilion Suanfe. Raja Iblis Sangzun melindungi Su Fang dan mengikuti Su Fang ke tempat ledakan terjadi. Ketika keduanya tiba di bawah pohon, beberapa ki spiritual menyembur keluar dari lubang. Mereka mendongat dan melihat sejumlah besar pohon monster melonjak seperti gelombang di ruang pohon mistik. Pohon monster ini berbeda dari sebelumnya. Mereka berjalan dan terbang di ruang pohon mistik. Dari jauh mereka tampak seperti manusia. Raja Iblis Sangzun melihat sekeliling dan berkata, Mungkin ada labu mistik di ruang pohon mistik di atas kita. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak pohon monster yang kuat? Kemunculan labu mistik ada hubungannya dengan pohon monster. Tentu saja, pohon monster ada di sini untuk menyerap nutrisi dari pohon labu mistik. Labu mistik baru saja lahir dan mengandung ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual semacam ini sepertinya memiliki nama kuno yang disebut kekuatan. Kekuatan semacam ini memiliki efek yang tak terlukiskan pada Iblis, Iblis, dan pembudidaya manusia. Dikabarkan dapat menghidupkan kembali orang mati dan mengubah Iblis menjadi manusia. Paksa, senior, Su Fang melepaskan rasa ilahi dan memasuki pagoda enam jalan Suan Huang. Energi asal tidak dapat diolah dan manusia tidak dapat memilikinya. Hanya beberapa benda spiritual, terutama benda spiritual langka, yang memiliki kekuatan seperti itu ketika dilahirkan. Energi asal sangat berguna, baik itu pemurnian, pemurnian, atau budidaya, kamu bisa menggunakannya. Misalnya, jika kamu ingin menyatu dengan harta sihir intimu, jika kamu memiliki energi asal, kamu akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Energi asal adalah energi paling murni dari langit dan bumi, kata Raja Bulu Hijau. Meskipun energi asal yang terkandung dalam laburoh tidak terlalu mengejutkan, namun tetap sangat berguna. Bisakah kamu membersihkan sum-sum seseorang dan mengembalikan penampilannya? Su Fang bertanya dengan cemas. Tentu saja bisa. Jika kamu menggunakan kekuatan asalmu untuk hal ini, itu akan berlebihan. Sebaiknya kamu menggunakannya untuk menyatu dengan pagoda enam jalan Suan Huang, atau menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Itu adalah harta tak ternilai yang bisa kamu dapatkan. Bahkan tidak membelinya. Jika kamu menjualnya, harganya akan lebih tinggi daripada kebanyakan artefak kelas kerajaan. Menggunakan kekuatan asal untuk membersihkan sum-sum ayah, ada harapan baginya untuk memulihkan penampilannya. Ternyata di dalam hati Su Fang, ia tidak pernah melupakan soal memulihkan penampilan ayahnya. Tuan, monster pohon itu berada di alam kekal. Metode biasa tidak akan banyak berpengaruh pada mereka. Kemampuan ilahi api adalah sakit kepala terbesar bagi mereka. Kata Raja Iblis Sangsun. Tatapan Su Fang tiba-tiba menjadi tidak bisa dihancurkan. Kali ini, bantu aku merebut labu roh. Sekalipun kamu tidak bisa mendapatkan labu roh, setidaknya kamu bisa mendapatkan energi asal yang terkandung dalam labu roh, meskipun hanya sedikit. Jika memungkinkan, bawahan ini pasti akan mendapatkan energi asal. Raja Iblis Sangsun membungkuk. Ayo kita berpisah. Dengan cara ini, kamu bisa membantuku, dan aku bisa membantumu. Su Fang berkata lagi. Keduanya terbang ke ruang pohon roh, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka tiba di ruang itu dengan suara mendesing. Selain daun anggur yang familiar, ada ratusan petani. Ada berbagai macam kultifator di sini, dari alam persatuan surga hingga alam abadi. Bahkan ada beberapa penggarap alam abadi di kedalaman. Dan di kedalaman, awan cahaya roh berwarna-warni bermekaran seperti bunga. Dan awan cahaya roh berwarna-warni itu adalah labu roh yang sedang dilahirkan. Aku ingin tahu apakah Meyer ada di sini. Sebenarnya, Su Fang datang ke sini terutama karena pavilion Suanfe. Pavilion Suanfe adalah tempat Xiao Meyer berkultivasi. Xiao Mei, R hanya berada di alam persatuan surga. Berada di tempat ini, dia selalu berada dalam bahaya. Suara mendesing. Su Fang mencoba yang terbaik untuk menghindari pertengkaran dengan para ahli. Dia menggunakan kemampuan lingkaran sempurnanya untuk menemukan Xiao Meyer di antara para murid pavilion Suanfe. Meyer. Ketika dia dekat dengan awan cahaya roh berwarna-warni, dua murid perempuan bertopeng dari pavilion Suanfe, satu kuat dan satu lemah, bekerja sama untuk menghadapi ahli Dao Iblis di puncak alam kematian. Su Fang mengenali salah satu wanita itu sebagai Xiao Meyer hanya dengan sekali pandang. Menambahkan aura Heaven Union Realm miliknya, tidak salah lagi. Bagaimana bisa Xiao Meyer menjadi lawan ahli alam abadi? Dia sepenuhnya mengandalkan kultivator wanita alam abadi untuk melindunginya. Untungnya, dia berasal dari sekte besar. Wanita itu menggunakan pedang terbang bermutu tinggi dengan kekuatan yang mengejutkan. Bahkan ahli alam abadi mungkin tidak bisa menekannya dalam waktu singkat. Meyer. Su Fang mendekat dari sisi lain dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Xiao Meyer. Xiao Meyer memandang Su Fang. Awalnya, dia terkejut, tetapi dia langsung tahu bahwa Su Fang lah yang telah berubah. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suaranya. Ada banyak ahli di sini. Kamu tidak akan bisa mendapatkan labu roh. Pergilah. Su Fang sangat senang di hatinya. Aku harus mencobanya. Aku tidak ingin labu roh itu. Aku hanya ingin kekuatan asal terbentuk ketika labu roh itu muncul. Aku ingin mengembalikan penampilan ayahku. Hati-hati. Saat ini, aku tidak punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Aku hanya bisa mengikuti teman-teman muridku dan mendekati labu roh. Tetua sekteku, Wang Yuyin, ada di sana. Dia adalah eksistensi abadi. Bersamanya di sini, labu roh yang muncul di ruang ini pasti milik pavilion Suanfe. Kata-kata Xiao Mei penuh dengan kekhawatiran. Jika kamu mendekat ke sana, dia pasti akan menyerangmu. Kamu tidak akan bisa memblokir satu gerakan pun. Saya punya cara untuk melindungi diri saya sendiri. Anda juga harus berhati-hati. Su Fang sangat bersyukur bisa mengucapkan beberapa patah kata dalam situasi seperti ini. Hatinya bergetar. Bahkan jika ada ahli abadi di depannya, dia tetap harus mencobanya. Xiao Meiir menatap ke arah yang ditinggalkan Su Fang. Alisnya dipenuhi kekhawatiran. Bocah, jangan berpikir tentang kecantikan. Kamu punya kekuatan dan uang, jadi mengapa kamu khawatir tidak memiliki wanita? Sekte duo abadi itu memiliki sekeranjang penuh keindahan. Ketika mereka melihat awan pelangi itu, labu roh akan meletus. Peluangmu untuk mendapatkannya sangat kecil. Begitu labu roh muncul, kamu dapat mengambil kesempatan untuk mendekati awan pelangi dan menyerap kekuatan asal di dalamnya. Itu seharusnya cukup untukmu. Raja bulu hijau berkeringat untuk Su Fang di ruang Suan Huang. Saya harus mendapatkan kekuatan asal. Saya juga harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan labu roh. Su Fang melambat. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terbang ke kanan. Selama proses itu, bayangan hitam terbang ke telapak tangannya. Tuan, Anda telah memanggil bawahan ini ke ruang harta karun lagi. Bayangan hitam itu adalah Raja Iblis Tertinggi. Di dalam ruang lempeng darah iblis sejati, Raja Iblis Tertinggi melayang di atas 42 budak iblis, termasuk Luanmu. Pohon roh labu surgawi memiliki ruang pohon roh yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya ada sedikit labu roh. Kita hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatan kita di sini dan merebut labu roh yang akan segera muncul. Aku lemah di lapisan kedua dari alam panjang umur, jadi para ahli alam yang baru lahir itu tidak akan peduli padaku. Sedangkan bagimu, kamu adalah ahli alam yang baru lahir. Mereka akan menghentikanmu bahkan sebelum kamu mendekat. Cara terbaik adalah menunggu ku mendekatlah. Ketika labu roh meletus, para ahli itu akan saling membunuh. Itu rencana yang bagus untuk membuat mereka lengah. Luanmu membungkuk. Bawahan ini mengerti, Raja Iblis Tertinggi juga membungkuk. Rasa ilahi Sufang kembali, dan dia melihat ke depan. Di depan awan pelangi, sebenarnya ada tujuh ahli alam abadi yang saling bertarung. Pakar tertinggi dari pavilion Suanfe, Wang Yuyin, ada di antara mereka. Di antara tujuh ahli yang nascen realem, selain Wang Yuyin dari pavilion Suanfe, yang lainnya adalah ahli dari beberapa vaksi kelas dua di benua Cakrawala Merah. Mereka mungkin adalah petinggi atau orang tua. Enyahlah, jangan menghalangi jalan. Seorang kultifator jalan benar yang abadi baru saja membunuh lawannya dan terbang menuju awan pelangi. Sufang melayang di depannya. Dia meraum dan melancarkan serangan telapak tangan. Langkah awan api. Untuk merebut laburo, semua orang di sini mungkin sudah kehilangan akal. Sufang tahu bahwa pihak lain telah mengamuk, jadi dia mengaktifkan awan api ilusi. Api yang menakjubkan menyembur ke sekeliling, dan dia mengendalikan api tersebut untuk menghindari serangan telapak tangan sang ahli. Orang itu sangat terkejut karena Sufang tidak terbunuh, namun dia mengabaikan Sufang dan langsung terbang menuju awan pelangi. Setelah menghindari serangan itu, Sufang melihat ke arah lain. Ada juga beberapa ahli alam abadi dan ahli alam abadi yang mengelilingi awan pelangi. Sufang juga mengikuti. Namun, para ahli alam yang baru lahir itu telah membentuk penghalang kiastral yang dapat membunuh ahli alam abadi manapun. Mayoritas pembudidaya berada 30 meter dari awan pelangi. Mereka tidak berani mendekat begitu saja, takut mereka akan menjadi umpan meriam. Mereka hanya bisa menunggu nasibnya berubah. Mereka mendambakan diri mereka sendiri untuk menjadi orang yang paling beruntung di antara ratusan petani di sini. Sebenarnya, orang-orang yang benar-benar berjuang untuk laburoh semuanya adalah ahli yang nasjen realem. Mungkin sekte besar seperti sekte penyegel abadi dan sekte bintang Siwe juga telah mengirimkan ahli alam yang baru lahir untuk memperjuangkan laburoh. Masuklah ke dalam formasi, besiaplah untuk membantu para tetua memperjuangkan laburoh. Murid perempuan dari pavilion Suanfe tiba-tiba terbang sejauh 30 meter. Lusinan dari mereka mengaktifkan rune mereka, dan formasi pertahanan berubah menjadi penghalang es. Di sisi lain, beberapa kelompok orang juga terbang keluar. Mereka semua adalah kekuatan kelas 2 dari benua Cakrawala Merah. Mereka pun mulai membentuk formasi dan menunggu di samping. Saat laburoh muncul, mereka akan menggunakan formasi untuk membantu ahli mereka bertarung demi laburoh. Adapun ratusan pembudidaya di perimeter luar, mereka semua adalah pembudidaya pengembara. Mereka hanya bisa menyaksikan sekte membentuk formasi mereka sendiri. Inilah pentingnya sebuah sekte. Semakin banyak orang, semakin besar peluang suksesnya. Segera, laburoh hanya perlu setengah hari untuk muncul. Jika kamu benar-benar menginginkan laburoh, kamu harus mendekat. Mata semua orang terbuka lebar. Sebagai salah satu dari mereka, Su Fang saat ini sedang memikirkan cara. Green Feather King telah memberinya saran, dan kebetulan beberapa kultifator pengembara juga tidak mau menyerah. Mereka mulai mendekati awan pelangi. Ledakan. Tiba-tiba, getaran yang mengguncang dunia muncul dari kedalaman akar pohon roh labu surgawi. Laburoh akan segera muncul. Pada saat ini, hampir seribu pembudidaya tidak lagi peduli dengan ahli yang naschen sol saat mereka bergegas terbang menuju awan kemerahan. Kamu semut, kamu sedang mencari kematian. Tujuh raksasa alam jiwa yang yang bertarung merasa getir ketika melihat begitu banyak pembudidaya yang tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka ahli, tetapi karena terlalu banyak pembudidaya, mereka tidak dapat menekan semuanya dalam waktu singkat. Semakin banyak orang, semakin kacau situasinya. Sebagian besar petani mengharapkan suatu kebetulan. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu dengan ahli yang naschen realem. Pada saat ini, semakin banyak petani yang bersembunyi di kegelapan. Jumlahnya ada beberapa ratus, dan bersama dengan para penggarap sebelumnya, lebih dari seribu dari mereka membentuk jaring besar saat mereka menerkam menuju awan pelangi. Berdengung. Di tengah awan pelangi, muncul bunga awan pelangi. Bunga itu memancarkan roh ki yang unik. Sufang juga meningkatkan kekuatannya hingga puncaknya. Meski belum cukup, ia tetap dengan gagah berani terbang menuju awan pelangi bersama para penggarap lainnya. Setiap kultifator meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Tujuh ahli yang naschen realem yang paling dekat dengan awan pelangi juga berhenti bertarung. Terima kasih telah menonton!